Warriors Promise Season 191 Bab 2911, Keputusan Raja Rilem Tianbei Tuan Minghao yang terhormat, di bawah perawatan penatua ke-6, dia sadar kembali setelah setengah bulan, dan luka-lukanya pada dasarnya membaik. Namun, karena kerusakan berat pada jiwa, perlu beberapa waktu untuk pulih ke kekuatan puncaknya. Selain itu, Yang Mulia Guru Minghao menyerang alam dao pada awalnya dan terputus, sehingga basis kultivasinya tidak dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik alam dao, tetapi selama jiwanya hampir pulih, ia dapat dengan mudah menerobos. Adapun Sumo, dia memasuki retret lagi, masih ruang pelatihan dengan kecepatan waktu seribu kali lipat. Sumo berkonsentrasi pada pemahaman hukum cahaya, dan mengumpulkan informasi untuk dampak tau. Bagaimanapun, dia berencana untuk menggunakan kekuatan hukum cahaya sebagai fondasi untuk mencapai titik ekstrim kecil tau. Dia berencana untuk mundur selama lebih dari seribu tahun. Setelah dia mengumpulkan cukup banyak, dia akan mulai menyerang alam tau dan berhasil dalam satu gerakan. Kekuatan hukum telah mencapai titik ini, dan kemajuannya sangat lambat. Tanpa akumulasi ratusan ribu tahun, tidak akan ada kemajuan. Seiring berjalannya waktu, ketika Sumo mundur dengan damai, banyak hal telah terjadi di dunia luar. Kota ruang dan waktu, ribuan mil jauhnya. Sekelompok orang menetap di antara pegunungan, melihat ke tempat yang jauh, kota waktu dan ruang yang menjulang di kedalaman ruang dan waktu. Sumo, bukankah dia benar-benar berada di kota ruang dan waktu? Wajah Jiwes serius, dan dia melihat kota ruang dan waktu, yang seperti mimpi dan tidak ada di ruang dan waktu ini. Jika Sumo benar-benar memasuki kota ruang dan waktu, itu akan merepotkan. Dia pertama kali pergi ke tempat Daoshu berada, dan kemudian memasuki kota ruang dan waktu. Kami mengikutinya sepanjang jalan, itu seharusnya benar, kata seorang pria yang kuat. Ayo pergi, kembali ke surga dan alam manusia, ini bukan masalah sepele. Ji Yue menghela nafas dan berkata, meskipun dia sangat khawatir tentang keselamatan Ji Hilan, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menembus kota ruang dan waktu, bahkan Master Tao lainnya saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat menerobos masuk. Di sisi lain, Raja Kerajaan Tianbei bertemu dengan penguasa alam dari alam surga dan manusia, dan membujuk pihak lain untuk datang ke alam dewa bersama-sama. Pada saat ini, Heaven and Human Realm Lord dan Ji Tao berdiri di pintu masuk Hell Realm, dengan Chaos Passage di belakang mereka. Penguasa dunia surga dan alam manusia adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih. Meski sudah tua, ia memiliki sosok yang agung. Dia mengenakan jubah putih, memberi orang perasaan moralitas dan rasa hormat yang tinggi, dan dia tidak memiliki aura orang berpangkat tinggi. Faktanya, hak-hak surga dan alam manusia semuanya diserahkan kepada empat raja kerajaan. Realm Master jarang muncul dan tidak pernah melakukan apapun. Namun meski begitu, prestise penguasa dunia sudah cukup untuk menekan seluruh surga dan alam manusia. Awalnya, Master Dunia tidak mau berpartisipasi dalam hal semacam ini, tetapi Jitain memohon, dan dia secara pribadi datang ke Dunia Dewa. Keduanya tidak masuk jauh ke Dunia Dewa, tetapi menunggu di pintu masuk. Orang-orang dari Dunia Dewa pergi untuk menyampaikan berita sebelumnya. Ham gelombang-gelombang. Tiba-tiba, seribu meter di depan mereka berdua, di tanah hitam, tiba-tiba awan kabut hantu naik, sangat tebal. Kalian berdua, ada apa? Kabut hantu menggantung di udara, terus berubah dan bergelombang, membentuk berbagai bentuk tidak beraturan, dan suara rendah dan dingin terdengar darinya. Tahanan, kejahatan Sumo tidak bisa dimaafkan. Kami di surga dan alam manusia ingin membunuh orang ini. Jiyu berbicara lebih dulu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak tahu apakah alam neraka menganggap Sumo serius. Ada apa denganku? Suara acuh-ta'acuh datang dari kabut hantu. Sumo direkrut oleh Dunia Dewamu. Kami perlu memberi tahu Anda bahwa Dunia Dewa Anda tidak akan membalas dendam pada surga dan dunia manusia kami. Kata Jiyu Tau. Tunggu saja sampai kamu bahagia. Suara acuh-ta'acuh datang dari kabut hantu lagi, dan kemudian kabut hantu meleleh ke tanah hitam dan menghilang tanpa jejak. Ketika Jiyu Tau melihat ini, dia menghela nafas lega. Tampaknya kepala penjara tidak memperhatikan Sumo sama sekali, dan dia tidak akan memperhatikannya, jadi mereka akan mudah ditangani. Faktanya, yang tidak diketahui Jiyu Tau adalah bahwa tahanan itu sama sekali tidak mengenal Sumo, juga tidak tahu namanya. Di jantung kepala penjara, Dunia Dewa dapat ditinggalkan kecuali beberapa orang tingkat tinggi di bawah komandonya, apalagi orang luar. Dia tidak peduli tentang hidup atau mati Sumo, kamu bisa membiarkannya pergi. Kata penguasa dunia surga dan alam manusia yang telah berbicara dengan lembut. Dari awal hingga akhir, dia tidak berkomunikasi dengan kepala penjara, karena tidak ada hubungan pribadi antara keduanya sama sekali. Jika ada, itu karena permusuhan antara dunia Dewa dan surga dan dunia manusia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia datang ke sini hari ini hanya untuk datang, karena hanya ketika dia datang, kepala penjara akan muncul, jika tidak, kepala penjara tidak akan melihat Jiyu Tau. Ya, Jiyu Tau mengangguk, selama kepala penjara tidak campur tangan, itu akan mudah. Adapun untuk menemukan Sumo, tidak sulit. Seseorang di benua Yuan Shi dapat membantunya menemukan Sumo. Segera, keduanya tidak tinggal di dunia Dewa, dan segera berangkat untuk kembali ke surga dan dunia manusia. Setelah Raja Alam Utara kembali ke Istana Alam Tianbei hari itu, Jiyu juga kembali dari benua Yuan Shi dan segera memberitahu Jitain, Raja Alam Tianbei, bahwa Sumo mungkin berada di kota ruang dan waktu. Apa, dia berada di kota ruang dan waktu? Ketika Jitau mendengar bahwa Sumo telah memasuki kota ruang dan waktu, dia segera berubah warna. Yah, itu seharusnya tidak salah. Jiyu mengangguk dan melanjutkan, Ayah, apa yang harus kita lakukan? Apakah Sumo ada hubungannya dengan kota ruang dan waktu? Jitau mendengar kata-kata itu dan tetap diam. Jika Sumo bersembunyi di kota ruang dan waktu, itu akan sangat merepotkan. Ayah, ada desas-desus rahasia bahwa Tauis ruang waktu telah jatuh, dan tahun-tahun ini, Tauis ruang waktu tidak pernah bersaing untuk mendapatkan buah dao. Apakah berita ini benar? Jiyu bertanya dengan suara yang dalam. Jika penguasa ruang dan waktu masih ada. Mereka tidak akan pernah berani berkonflik sedikitpun dengan kota ruang dan waktu, tetapi jika penguasa ruang dan waktu pergi sehari, maka kota waktu dan ruang akan sama. Apakah kamu pikir seseorang dapat membunuh penguasa ruang dan waktu? Jitau bertanya secara retoris. Ini, sepertinya tidak ada di sana. Jiyu menggelengkan kepalanya dengan lembut, kekuatan penguasa ruang dan waktu, di antara semua penguasa, adalah keberadaan teratas, kekuatan ruang dan waktu menembus langit dan bumi. Benar-benar tidak ada orang yang bisa membunuh penguasa ruang dan waktu. Namun, Tauis ruang waktu mungkin memang memiliki masalah. Saat itu, ada pertempuran besar di mana pohon tau berada. Meskipun waktunya singkat, pada dasarnya pasti bahwa itu adalah kekuatan tingkat tau. Jitau tampak bermartabat dan melanjutkan, sejak itu, penguasa ruang dan waktu tidak pernah muncul lagi, dan kota ruang dan waktu secara bertahap terpinggirkan. Sejumlah besar sumber daya dalam ruang dan waktu senzu telah diperoleh oleh senzu lainnya, dan ruang dan waktu senzu telah diperoleh. Banyak prajurit berbakat juga telah diserap oleh senzu lainnya, tetapi mungkin saja penguasa ruang dan waktu tidak akan mati, jika tidak, penguasa ruang dan waktu tidak akan membiarkan kota ruang dan waktu terus ada. Sepertinya memang ada masalah dengan penguasa ruang dan waktu, tapi aku tidak tahu situasi spesifiknya. Jiyue berkata dengan keyakinan yang dalam. Dengan cara ini, pertama-tama mari kita jelajahi realitas kota ruang dan waktu, dan cari tahu apakah sumo ada di kota ruang dan waktu. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Jiyue memutuskan untuk pergi langsung ke kota ruang dan waktu untuk meminta seseorang, dan pertama-tama mengeksplorasi sikap kota ruang dan waktu. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan sumo pergi. Ini tidak hanya untuk membalas Jihaobai, tetapi juga untuk membalas dendam untuk Jihaobai. Jihailan dan junior lainnya yang hidup dan matinya tidak diketahui. Warriors Promise Bab 2912 N. Tian Dausu Kota ruang dan waktu terletak dalam keadaan ruang dan waktu. Gerbang kota ruang dan waktu hanyalah pemandangan ilusi, tersembunyi di kedalaman ruang dan waktu, sangat misterius. Pada hari ini, sejumlah besar orang kuat berkumpul di luar gerbang kota ruang dan waktu. Orang-orang ini secara alami adalah orang-orang dari istana alam Tianbei, yang dipimpin oleh Raja Alam Tianbei Ji Taim, serta puluhan orang kuat seperti Pangeran Ji Yun dan Ji Yue. Ji Taim di dunia bawah, tolong temui tetua yang hebat. Ji Tao menatap kota ilusi ruang dan waktu di depan, dan berteriak keras. Tidak mungkin baginya untuk secara langsung meminta untuk melihat penguasa ruang dan waktu, dan orang yang bertanggung jawab atas kota ruang dan waktu adalah tetua agung. Jadi Ji Tao langsung meminta untuk melihat tetua agung. Oh! Saya melihat sosok berkedip, dan seseorang berjalan keluar dari kota ruang dan waktu. Ada apa dengan sesama Taoist Ji Tao? Tetua agung berkata dengan tenang, menatap Ji Tao. Penatua agung, ada seorang pencuri bernama Sumo yang membunuh Raja Aisun ini. Menurut penyelidikan kami, pencuri ini telah melarikan diri ke ruang dan waktu. Saya ingin tahu apakah penatua agung tahu tentang itu. Ji Yue bertanya dengan suara keras, dan bernama Sumo di kota ruang dan waktu. Saya tahu, penatua mengangguk ringan, tidak menipu Ji Tao. Ji Tao dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, dan mata mereka menunjukkan cahaya dingin. Mereka tidak yakin sebelumnya bahwa Sumo benar-benar berada di kota ruang dan waktu, tetapi sekarang para tetua secara pribadi mengakuinya, itu tidak salah. Penatua, saya harap Anda bisa menyerahkan Sumo kepada kami. Ji Tao mengepalkan tangannya sedikit dan berkata dengan sopan. Maaf, Sumo berasal dari kota ruang dan waktu, jadi aku tidak bisa menyerahkannya padamu. Penatua menggelengkan kepalanya sedikit dan dengan tegas menolak. Ji Tao dan yang lainnya tiba-tiba tenggelam ketika mereka mendengar kata-kata itu. Apakah kota ruang dan waktu akan memberikan suaka kepada Sumo? Elder, mari kita tidak membicarakan perseteruan kita dengan Sumo untuk saat ini, tapi dia menangkap selusin junior dari Tianbei Rilem Palace Ku. Orang-orang ini harus dibawa kembali oleh raja ini, kan? Ji Tao berkata dengan sabar. Tidak peduli bagaimana menghadapi Sumo, tapi mari kita selamatkan Ji Hailan dan yang lainnya terlebih dahulu. Daoistua akan memberitahu Sumo, tolong semuanya. Penatua agung itu menganggup, lalu berbalik dengan lembut, melangkah keluar, melewati kekuatan misterius ruang dan waktu, dan kembali ke kota ruang dan waktu. Di luar kota ruang dan waktu, Ji Tao dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka tetua agung itu begitu acuh tak acuh. Ayah, apa maksud orang tua ini? Ji Yue berkata dengan wajah muram. Sebagai ayah Ji Hailan, dia sangat cemas. Tunggu. Ji Tao juga memiliki ekspresi suram di wajahnya, dan terdiam sejenak, sebelum mengeluarkan sepatah katapun. Dia juga melihat bahwa kota waktu dan ruang tidak berniat menyerahkan Sumo, dia juga tidak berniat menyerahkan Ji Hailan dan yang lainnya. Namun, dia masih memiliki secerca harapan dan bersedia menunggu beberapa saat untuk melihat apakah kota ruang dan waktu akan menjawab. Namun, Ji Tao kecewa. Kali ini, lima jam, dan tidak ada sosok setengah manusia di kota ruang dan waktu. Sial, mereka sama sekali tidak memperhatikan kita, kata Ji Yun dengan marah. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Wajah Ji Yue bermartabat, kota ruang dan waktu tidak mudah untuk dihadapi, belum lagi nama penguasa tertinggi ruang dan waktu, itu adalah kota ruang dan waktu, mereka bahkan tidak bisa menerobos. Ji Tao terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian memerintahkan, kamu membawa orang untuk tinggal di sini, dan aku akan pergi ke sana untuk ayahku. Dalam hal ini, dia masih perlu meminta bantuan master dunia. Meskipun mereka juga merupakan basis kultifasi dari alam Dao, penguasa dunia jauh lebih kuat darinya dalam hal kekuatan dan prestise. Menghadapi kota ruang dan waktu, istananya di alam utara benar-benar tidak berdaya. Sao Qing, Ji Tao pergi dan pergi ke surga dan alam manusia. Di kota ruang dan waktu. Setelah tetua agung kembali, dia tidak memberitahu Sumo sama sekali, dia langsung pergi ke retret. Dia benar-benar tahu apa yang dikatakan Sumo tentang periode waktu ini, dan dia mengetahuinya dengan jelas dari Cheng Feng Kong, tanpa sedikitpun kelalaian. Dia tidak ingin memperhatikan masalah ini, sepenuhnya terserah Sumo untuk menghadapinya. Satu bulan kemudian, Sumo meninggalkan Beacukai dan memanggil Penatua ke-6 dan Yang Mulia Tuan Minghao di istananya. Mereka bertiga duduk bersila di atas futon di aula, saling berhadapan. Pemimpin, bagaimana pemulihanmu? Sumo memandang Tuan Minghao dan bertanya dengan prihatin. Tubuh fisik sudah pulih sepenuhnya, dan jiwanya hampir sampai. Yang Mulia Minghao berkata dengan sungguh-sungguh. Awalnya, jiwanya terluka parah dan butuh banyak waktu untuk pulih. Tapi di mana tempat ini? Ini adalah kota ruang dan waktu. Tidak hanya banyak sumber daya langka, tetapi juga banyak waktu. Hal terpenting di kota ruang dan waktu adalah waktu. Hampir setiap istana memiliki formasi waktu. Yah, pulihkan sesegera mungkin. Setelah tiga hari, kita akan menyerang alam Dao bersama-sama. Sumo menganggup dan berkata, basis kultifasi lawan terganggu oleh terakhir kali dia menyerang Dao Rilem, jadi dia tidak dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik Dao Rilem sekarang. Sumo, jika kamu bisa menerobos, kamu tidak perlu menungguku. Tuan Yang Mulia Minghao menggelengkan kepalanya dan berkata, karena Sumo keluar dari Beacuke, dia bisa masuk ke alam Dao. Sumo, semangat broter Minghao, bahkan jika ada formasi waktu, diperkirakan akan memakan waktu setengah bulan untuk sepenuhnya pulih ke puncak. Kata Penatua ke-6. Lalu setengah bulan kemudian. Sumo menganggup dan berkata, ketika Anda menerobos ke alam Dao, Anda dapat kembali ke dunia besar Yunlan, pemimpin aliansi, dan memimpin situasi di dunia besar Yunlan. Oke, Yang Mulia Guru Minghao mengangguk. Dia juga tahu bahwa dengan kekuatannya, dia tidak bisa lagi membantu Sumo. Kemudian, ketiganya mengobrol sebentar, dan kemudian mengakhiri percakapan. Kenaikan ke Cina. Ascension Senzu adalah tempat di bawah kendali Ascension Daois, dan merupakan Senzu terbesar dan terkuat di benua Yuan Shi. Seluruh Ascension Divine State dibagi menjadi 36 domain, yang dipimpin oleh 36 kekuatan utama di bawah Ascension Island. Pulau Sengtian terletak di pusat Sengtian Senzu, dan sekitar pulau ini bukan danau, tetapi kolam sumber 800 ribu mil, dan semua sumber-sumber gas cair. Kolam sumber 800 ribu mil seperti laut pedalaman yang besar, dengan ombak yang bergejolak dan momentum yang mengesankan. Pulau Sengtian, yang berdiameter ratusan mil, terletak di tengah kolam asal, dan tidak bergerak seperti gunung. Di pulau itu, Ascension Hall, yang setinggi seribu kaki, megah dan megah. Di atas 99 langkah adalah mahakarya besar dari kenaikan Taois. Pada saat ini, Jitao dan Dewa Langit dan Dunia Manusia berjubah putih berdiri di aula kenaikan dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap guru Dao kenaikan tinggi. Katakan padaku, apa yang kamu tunggu? Suara nyaring, seperti deru langit, memekakkan telinga, dan bergema di aula. Di kursi tinggi para dewa, duduk seorang pria parubaya dengan sosok yang sangat agung. Pria ini memiliki wajah persegi dan sikap yang sangat mengesankan. Matanya seolah mengandung semua hal di dunia, mengabaikan semua keberadaan. Orang ini adalah salah satu dari sepuluh Taois tertinggi di benua Yuan Shi, Dewa Kenaikan Tao. Beisheng Tian Dao Lord, seseorang yang memiliki kebencian mendalam denganku di surga dan alam manusia, dilindungi oleh kota ruang dan waktu. Tolong minta Tuhan Tao untuk menegakkan keadilan untuk surga dan alam manusia. Petik 2 Menghadapi Ascension Dao Lord, sikap Heaven and Human Realm Lord sangat berbeda dari Prison Lord. Kota ruang dan waktu, mendengar kata-kata kenaikan Taois, senyum penuh arti muncul di wajah acuh-ta'acuh. Ya, nama orang ini adalah Sumo. Dia tidak hanya membantai cucu tua, tetapi juga menangkap lebih dari selusin junior. Sekarang dia bersembunyi di kota ruang dan waktu. Ucapnya kesakitan. Apakah kamu tahu sesuatu? Kenaikan Taois bertanya dengan acuh-ta'acuh. Dalam keadaan normal, keduanya tidak akan berani menjadi musuh kota ruang dan waktu, dan tidak akan membiarkannya membantu. Sebab, tidak ada seorangpun yang bisa berbuat apa-apa terhadap kota ruang dan waktu tempat sang penguasa ruang dan waktu duduk. Namun, ketika kedua orang ini datang ke sini dan meminta bantuannya, mereka pasti mengetahui sesuatu. Ketika Dewa Langit dan Alam Manusia dan Jiyu mendengar kata-kata itu, mereka saling memandang, dan kemudian yang pertama bertanya, Tuan Kenaikan, kami ingin memastikan apakah Tuan Dao Ruang Waktu masih dapat mengejutkan benua Yuan Shi. Tujuan keduanya sangat jelas. Faktanya, mereka tidak mengharapkan Dao Master of Ascension untuk membantu. Mereka hanya ingin memastikan apakah Dao Master of Time and Space benar-benar mengalami kecelakaan. Era ketika Taois waktu dan ruang Megatron mengguncang benua Yuan Shi telah lama menjadi awan asap. Lord of Ascension berkata dengan ringan. Jitao dan Heaven and Human Realm Lord terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Pihak lain memberi tahu mereka bahwa Tuan Dao Ruang Waktu sudah tidak ada lagi. Namun, karena penguasa ruang dan waktu telah tiada, mengapa berita ini tidak dirilis? Mengapa penganut Dao lainnya masih membiarkan keberadaan kota ruang dan waktu diizinkan? Dengan kekuatan yang mencapai langit dari beberapa guru Tao, mudah untuk menghancurkan kota Ruang Waktu tanpa Guru Tao Ruang Waktu, dan membagi Ruang Waktu Sensu. Warriors Promise Bab 1913, melangkah ke alam Tao. Penguasa Ruang dan Waktu adalah keberadaan paling misterius dan tak terduga di antara 10 penguasa. Oleh karena itu, setelah mendengarkan kata-kata dari Taoist Ascension Lord, Jiyu dan Heavenly Human Realm Lord terkejut dan dipenuhi dengan sedikit keraguan pada saat yang bersamaan. Tuan Ascension, apa maksudmu? Tuan Ruang dan Waktu benar-benar pergi. Jitao bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Jika itu masalahnya, maka mereka dapat menangani Sumo dengan mudah. Dewa Langit dan Alam Manusia juga terkejut, memiliki kekuatan gaib yang menembus langit dan bumi, dan Master Tao Ruang Waktu dari benua Megatron Yuan Shi benar-benar hilang. Siapa ini? Bisakah Anda membunuh penguasa ruang dan waktu? Dia tahu bahwa sejak bertahun-tahun yang lalu, di tempat Tao Shu berada, perang misterius pecah, yang mengejutkan seluruh benua Yuan Shi. Namun, karena pertempuran ini sangat singkat, tidak ada yang melihat situasinya, dan tidak mungkin untuk melacak penyebab dan akibatnya. Sekarang tampaknya masalah ini mungkin ada hubungannya dengan Taoist Master of Time and Space dan Taoist Master of Ascension. Tentu saja, mereka tidak akan banyak bertanya tentang hal semacam ini. Kau biarkan saja, suara Tao yang naik ke surga tidak jelas, dan begitu suara itu jatuh, sosoknya menghilang tanpa jejak. Ketika Dewa Langit dan Alam Manusia dan Jitao melihat ini, mereka sedikit terkejut, dan kemudian wajah mereka menjadi serius. Kenaikan Taoist tidak memberitahu mereka informasi terperinci, tetapi dia memberitahu mereka dengan jelas bahwa mereka bisa melepaskannya. Tuan Dunia, Ji Yu mengerutkan kening, ingin mengatakan sesuatu kepada Dewa Langit dan Dunia Manusia, tetapi yang terakhir mengangkat tangannya untuk menghentikan pihak lain. Pergi dulu dan kemudian bicarakan. Dewa Surga dan Alam Manusia berkata dengan sungguh-sungguh. Segera, Dewa Dunia Surgawi dan Jitao segera meninggalkan Pulau Sengtian. Tuan Dunia, apa pendapatmu tentang Tuan Ascension? Mengapa Anda tidak memberitahu kami dengan jelas apakah penguasa dunia ruang dan waktu masih hidup? Jitao bertanya kepada Dewa Langit dan Dunia Manusia setelah meninggalkan Pulau Ascension. Arti Ascension Dao Master Ambigu, tetapi mereka membiarkan mereka pergi dan melakukannya. Penguasa waktu dan ruang tidak mati, tetapi dia ingin kita menguji kedalaman kota ruang dan waktu. Tuan Surga dan Manusia berkata dengan ringan. Ini, jika penguasa ruang dan waktu masih hidup, mari kita uji kedalaman kota ruang dan waktu, apa artinya ini dalam mencari kematian? Jitao berkata dengan wajah bingung. Meskipun mereka sangat kuat di surga dan dunia manusia, dapat dikatakan bahwa mereka adalah yang pertama dari 3000 dunia, dan kekuatan mereka adalah yang kedua setelah kekuatan tingkat Tao manapun. Namun, itu tidak ada duanya, dan itu tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan tingkat Taois manapun. Setiap Master Tao memiliki kekuatan yang jauh melampaui Master Ranah Tao. Ini juga tempat di mana kursi ini bingung. Jika Dao Master of Ascension tidak tahu apakah Dao Master of Time and Space masih ada di sana, dan jika Anda ingin pergi ke City of Time and Space untuk menguji, Anda dapat melakukannya sendiri. Mengapa biarkan kami mengujinya? Lalu apa yang harus kita lakukan? Jitain juga ragu-ragu, berurusan dengan kota ruang dan waktu bukanlah hal yang sepele. Mungkin dunia surga dan bumi akan binasa. Cobalah, jadi apa? Dewa langit dan alam manusia berkata, ini awalnya adalah masalah Jitau, tetapi sekarang setelah melihat Ascension Dao Master, ini bukan hanya tentang Jitau, tetapi tentang dia. Serang kota waktu dan ruang dengan seluruh kekuatanmu. Mata Jitau menyipit, diam-diam terkejut dengan keputusan penguasa dunia. Ketika saatnya tiba, ambil kesempatan, Jitau, kamu kembali ke surga dan alam manusia, beritahu tiga raja-kerajaan lainnya, dan pimpin yang kuat untuk mencapai kota ruang dan waktu. Dewa surga dan alam manusia menginstruksikan. Oke, Jitau mengangguk. Jika Anda ingin memasuki kota ruang dan waktu, Anda harus memiliki bantuan orang kuat yang mahir dalam ruang dan waktu. Kursi ini akan meminta beberapa pembantu, kata Master Dunia Selestial. Setelah itu, keduanya berdiskusi sebentar, dan kemudian bertindak secara terpisah. Tidak butuh waktu lama bagi sejumlah besar ahli dari surga dan dunia manusia untuk berkumpul di tempat di mana kota ruang dan waktu berada. Tidak hanya pembangkit tenaga listrik surga dan alam manusia, tetapi juga banyak pembangkit tenaga listrik dari dunia besar lainnya, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Gerakan besar ini telah membuat khawatir seluruh benua Yuan Shi. Kemudian, benua Yuan Shi direbus. Terkejut. Sungguh mengejutkan bahwa surga dan alam manusia berani menyerang kota ruang dan waktu. Alasan mengapa surga dan alam manusia menyerang kota ruang dan waktu sebenarnya karena seseorang bernama, Sumo, yang membuat benua Yuan Shi semakin mendidih. Siapa Sumo? Untuk benar-benar membuat surga dan alam manusia cukup gila untuk menyerang kota ruang dan waktu, ini sungguh luar biasa. Tiba-tiba, nama Sumo bergema di seluruh benua Yuan Shi untuk pertama kalinya. Di kota ruang dan waktu, di alun-alun yang luas, para tetua agung dan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik kota ruang dan waktu berkumpul di sini. Sekelompok orang, melihat ke kota ruang dan waktu, ada ribuan orang di dunia surga dan bumi. Karena prajurit di bawah alam dao tidak bisa datang ke benua Yuan Shi, jadi semua orang ini kuat di alam dao. Penatua agung, apakah surga dan alam manusia akan terbalik? Seorang lelaki tua berkata dengan wajah jelek, berdiri di samping penatua agung. Tidak apa-apa, mereka tidak akan bisa menyerang kota ruang dan waktu. Penatua menggelengkan kepalanya sedikit, seolah-olah dia tidak khawatir. Di mana Tuan Tao? Kapan Tuan Tao akan muncul? Wajah Cheng Feng jelek, dan dia melanjutkan, jika Tuan Tao ada di sini, bagaimana orang-orang di surga dan dunia manusia bisa begitu kasar? Iya, Tao tidak muncul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, kota ruang dan waktu kita benar-benar telah jatuh ke titik diganggu oleh surga dan dunia manusia. Kalau tidak, ayo keluar dan bunuh semua orang dari surga dan alam manusia. Seseorang menyarankan bahwa meskipun Tuan Tao tidak ada di sana, kekuatan mereka lebih kuat dari surga dan alam manusia. Tidak, jangan memperhatikan mereka. Penatua Agung menggelengkan kepalanya dengan tegas dan melanjutkan, mari kita tunggu Tuan Muda menerobos basis kultifasi, dan kemudian mendiskusikannya. Di langit berbintang yang luas, ada hamparan yang luas. Pada saat ini, Sumo, Minghao, dan Tetua Kenam semuanya berada di langit berbintang ini. Minghao telah berhasil menembus ke ranah Tao, berdiri dengan Tetua Kenam, menatap Sumo, yang benar-benar memukul ranah Tao. Sudah sebulan, dan Sumo masih belum membuat terobosan. Pada saat ini, seluruh langit berbintang diselimuti cahaya, dan Sumo dan jutaan mil ruang di sekitarnya tampaknya telah menjadi matahari yang sangat besar. Di tengah matahari, ada kekuatan kekacauan yang mengerikan, seperti laut yang bergelombang, memicu gelombang besar. Dampak Sumo di alam Tao telah mencapai saat yang kritis. Tidak hanya kekuatan keos yang sangat besar, tetapi juga kekuatan cahaya yang meningkat pesat dalam gelombang gila. Penatua Enam dan Minghao mundur jutaan mil jauhnya, menatap Sumo pada saat kritis. Ledakan. Usat kekuatan cahaya yang kuat, suara gemuruh yang keras, getaran konstan, kekuatan cahaya yang menakutkan, juga menyebabkan seluruh langit berbintang terus runtuh dan hancur, yang luar biasa. Sumo akan menerobos. Tuan Yang Mulia Minghao berkata dengan mata berbinar. Kekuatan Sumo, ketika alam ciptaan telah selesai, dapat langsung membunuh pembangkit tenaga listrik di ujung kecil alam Tao. Saya benar-benar ingin tahu kekuatan seperti apa yang seharusnya dia miliki setelah menerobos ke ekstrim kecil dari alam Tao. Penatua ke-6 dia menarik nafas dalam-dalam, diam-diam bersuka cita atas keputusannya. Dengan tingkat pertumbuhan Sumo, tidak akan lama sebelum dia memiliki kekuatan untuk membenci 3.000 dunia, bahkan sebanding dengan 10 Master Tao. Ledakan Pada saat ini, suara keras yang mengerikan mengguncang langit berbintang yang tak berujung, dan kekuatan cahaya seperti matahari yang luas meledak, menyapu sembilan langit dan sepuluh tempat. Dalam sekejap, kekuatan kekacauan yang sekuat laut menghilang. Dari cahaya tak berujung, sosok panjang berjalan perlahan. Ayo pergi, mari kita lihat apa yang akan dilakukan surga dan alam manusia. Sumo menempuh seribu mil dan dengan cepat datang ke sisi 6 tetua. Dia akhirnya mencapai ranah Tao sesuai keinginannya. Sebelum mereka mencapai alam, mereka sudah tahu bahwa pembangkit tenaga listrik dari surga dan dunia manusia terus-menerus berkumpul di luar kota ruang dan waktu. Janji Prajurit Bab 1914, Xiao Yi, Jian Tian Xiong. Sumo berjalan keluar dari istana dengan tetua ke enam dan Ming Hao. Tempat di mana mereka menyerang basis kultivasi adalah dunia besar lainnya yang dihubungkan oleh kekuatan ruang dan waktu, tetapi mereka tidak berada di waktu dan ruang yang sama dengan dunia besar lainnya, sehingga mereka dapat kembali dengan cara yang sama. Surga dan Alam Manusia Gila Ketika Ming Hao melihat situasi di luar kota ruang dan waktu, dia langsung berkata dengan heran bahwa tidak terbayangkan bahwa surga dan alam manusia akan menyerang kota ruang dan waktu dalam skala besar. Apa yang mereka tunggu? Penatua ke enam melihatnya dengan ragu. Pada saat ini, ada banyak pembangkit tenaga listrik di luar kota ruang dan waktu, tetapi mereka tidak berniat melakukan apapun. Ayo pergi, ayo temukan para tetua. Perasaan spiritual Sumo mencari, dan menemukan bahwa ada banyak orang dari kota ruang dan waktu berkumpul di alun-alun di tepi kota ruang dan waktu, dan para tetua agung ada di antara mereka. Kemudian, ketiganya dengan cepat datang ke alun-alun. Aku sudah melihat Tuan Muda. Ketika sesepuh melihat kedatangan Sumo, dia memimpin dalam memberi hormat, dan sangat hormat. Aku sudah melihat Tuan Muda. Semua orang memberi hormat ketika mereka melihat sesepuh agung. Meskipun mereka tidak setuju dengan Sumo di hati mereka, mereka juga memberi hormat dan tidak mempermalukan yang lebih tua. Senior, tolong maafkan aku. Sumo melambaikan tangannya. Semua orang bangkit dan menatap Sumo, semua kaget. Mereka secara alami melihat bahwa Sumo telah mencapai tingkat kultivasi alam Dao, tetapi mereka tidak terkejut. Basis kultivasi alam Dao di tingkat terendah adalah normal di mata mereka. Tuan Muda, ada serangan besar-besaran dari surga dan alam manusia. Tujuan mereka adalah meminta kami untuk menyerahkanmu. Seorang lelaki tua memandang Sumo dengan ekspresi kosong. Tuan Muda, bagaimana Anda menyinggung surga dan alam manusia? Ketidakadilan memiliki hutang pertama dan pemiliknya, dan masalah ini perlu diselesaikan oleh Tuan Muda. Petik 2.2 Banyak orang mengatakan bahwa meskipun kata-kata itu tidak berarti sebagai berikut, tetapi makna dalam kata-kata itu adalah menyalahkan Sumo. Tampaknya jelas bahwa Anda, Sumo, yang membuat masalah ini, dan Anda, Sumo, menyelesaikannya sendiri. Penatua yang hebat tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak membela Sumo. Saya tidak tahu apa niatnya. Semuanya, saya akan menyelesaikan masalah ini, dan saya tidak akan mempersulit Anda. Sumo berkata dengan suara yang dalam. Tuan Muda, sekarang di luar, empat raja kerajaan surga dan dunia manusia semuanya ada di sana. Mereka belum mulai, mereka mungkin sedang menunggu Tuan Kerajaan mereka. Apa yang dapat Anda lakukan untuk menyelesaikannya? Cheng Feng bertanya dengan keras. Dia mengajukan pertanyaan, tetapi dia juga mengingatkan Sumo bahwa kali ini, surga dan alam manusia keluar dengan kekuatan penuh. Meskipun surga dan alam manusia tidak dapat dibandingkan dengan kota ruang dan waktu, itu tidak boleh diremehkan. Meskipun Cheng Feng merasakan banyak ketidakpuasan dengan Sumo menjadi Tuan Muda Kota Waktu dan Ruang, tetapi setelah bergaul untuk sementara waktu, dia juga tahu bahwa Sumo memang menentang langit dan merupakan orang yang luar biasa. Para prajurit akan memblokir air dan menutupi tanah, mari kita lihat apa artinya yang mereka miliki dulu. Sumo menghela nafas dan berkata, dia tahu bahwa kota waktu dan ruang berada di ruang dan waktu lain, dan tidak mudah bagi surga dan dunia manusia untuk menyerang. Urusan Tuan Muda, mari kita bicara tentang keburukan di depan kita. Anda menyebabkan semua ini, dan Anda harus menyelesaikannya sendiri. Tubuh yang kekar, pria tua berambut abu-abu itu berkata dengan acuh tak acuh. Sumo, ini adalah tetua kedua dari kota ruang dan waktu. Penatua ke-6 berdiri di samping Sumo dan memperkenalkannya kepada Sumo. Jangan ganggu kedua tetua, Sumo berkata dengan sungguh-sungguh. Ini yang terbaik, kedua tetua itu menganggu, tanpa ekspresi, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia ingin mengatakan bahwa kota ruang dan waktu tidak akan berperang dengan dunia untukmu, Sumo. Namun, mengingat penatua agung ada di sini, dia menelan kata-kata itu di mulutnya. Di luar kota ruang dan waktu, Jitau sedang menunggu, menunggu master dunia kembali. Pada saat ini, Jitau berkumpul di sekitar tiga lelaki tua lainnya, semuanya dengan sikap yang luar biasa, dan mereka adalah tiga raja alam surga dan alam manusia lainnya. Empat raja alam di surga dan dunia manusia semuanya dihormati oleh penguasa alam, jadi hubungan antara keempatnya juga sangat baik. Jitain, demi beberapa junior, apakah layak membuat pertarungan besar di surga dan alam manusia kita? Salah satu lelaki tua dengan wajah sempit bertanya, mengerutkan kening. Orang tua ini adalah raja alam selatan. Dia, dan dua raja kerajaan, meskipun mereka membawa sebagian besar orang kuat di bawah komando mereka di sini, mereka tidak berniat untuk mengambil tindakan. Menyerang kota ruang dan waktu. Apa yang kamu bercanda? Namun, karena itu adalah perintah tuan dunia, mereka harus mematuhinya, dan sekarang mereka sedang menunggu tuan dunia untuk kembali. Ini adalah akhir dari masalah ini, aku harus melakukannya. Jitao berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan bicara tentang penguasa waktu dan ruang, kekuatan kota ruang dan waktu saja harus lebih kuat dari surga dan dunia manusia kita. Ini benar-benar berisiko, raja lain dari dunia barat. Mereka sudah tahu bahwa penguasa ruang dan waktu mungkin telah pergi, tetapi ini tidak berarti bahwa kota ruang dan waktu adalah kesemek yang lembut. Tujuan kami bukan untuk menghancurkan kota ruang dan waktu, tapi Sumo. Jitao berkata, dia tidak percaya lagi, kota ruang dan waktu akan sepenuhnya melindungi Sumo. Selama mereka memberi tekanan yang cukup pada kota waktu dan ruang untuk menindas kota waktu dan ruang untuk menyerahkan Sumo, maka mereka dapat memberikan kompensasi. Anak ini, apakah dia benar-benar luar biasa? Raja Rilem Tiandong lainnya bertanya, mereka secara alami telah mendengar nama Sumo. Dalam 3000 dunia, tidak ada seorang pun dari peringkat yang sama yang dapat dibandingkan dengan putra ini. Jitao menghela nafas, lalu melihat sekeliling di kejauhan, ada banyak prajurit dari pasukan lain di benua Yuan Shi, menonton dari kejauhan, berkata, bahkan di benua Yuan Shi, tidak ada junior yang bisa dibandingkan dengan ini. Putra. Ketika tiga raja kerajaan mendengar ini, mereka terkejut bahwa tidak ada seorang pun di benua Yuan Shi yang dapat menandingi Sumo. Apakah ini berlebihan? Mari kita tunggu sampai Master Batas kembali. Jitao berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Batas tidak kembali, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh, dan di kota ruang dan waktu, melihat mereka datang ke sini dalam jumlah besar, kecuali tetua besar yang muncul sekali. Sebelumnya selain itu, tidak ada reaksi sama sekali, jadi dia tidak yakin sikap apa yang akan ditanggapi oleh kota ruang dan waktu. Semua orang dari surga dan dunia manusia, menunggu dengan sabar. Akhirnya, setelah tiga hari, Dewa Langit dan Alam Manusia kembali. Heaven and Human Realm Lord tidak datang ke sini sendirian, tetapi juga membawa dua pria kuat, keduanya pria, satu terlihat sedikit lebih muda dan yang lainnya setengah bayah. Xiao Yi, Jian Tian Xiong. Ketika empat raja kerajaan melihat keduanya mengikuti Tuan Kerajaan, mata mereka berbinar, karena keduanya bukan pembangkit tenaga listrik biasa. Xiao Yi, basis kultivasi alam Dao, jalan waktu dan ruang pencerahan. Jian Tian Xiong juga seorang praktisi dari alam tau besar, dan apa yang dia pahami adalah jalan ruang. Saya tidak berharap bahwa Master Dunia akan benar-benar mengundang dua orang ini. Kedua orang ini sangat membantu mereka untuk menyerbu kota ruang dan waktu. Saya telah melihat Master Dunia. Empat raja alam dan sekelompok pembangkit tenaga listrik di surga dan alam manusia memberi hormat kepada penguasa kerajaan satu demi satu, dan menyerahkannya kepada Xiao Yi dan Jian Tian Xiong. Tidak ada hadiah. Master Dunia datang di depan orang banyak, melambaikan tangannya dengan lembut, lalu melihat kota ruang dan waktu, dan bertanya, apa reaksi kota ruang dan waktu? Dari dunia luar, tidak mungkin untuk melihat situasi di kota ruang dan waktu, jadi tuannya bertanya apakah kota ruang dan waktu memiliki kondisi untuk keluar, dan membicarakannya. Tidak ada respon. Jitao menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika Master Dunia mendengar kata-kata itu, dia sedikit mengangguk, dan kemudian dia merenung sejenak, dan berteriak keras penatua, saya hanya punya satu permintaan, serahkan sumo, jika tidak, saya hanya bisa menyinggung surga dan alam manusia. Petik 2. Suara bergulir, mengguncang kekosongan, mengandung kehendak yang tidak dapat diubah. Namun, setelah beberapa saat, masih tidak ada jawaban di kota ruang dan waktu, dan tetua agung tidak menjawab. Sepertinya mereka bertekad untuk melindungi sumo. Jitao berkata dengan wajah jelek, ini bukan pertanda baik. Jika kota ruang dan waktu benar-benar melindungi sumo dengan sepenuh hati, maka bahkan jika mereka menyerang kota ruang dan waktu, apakah mungkin untuk memulai pertempuran hidup dan mati dengan pusat kekuatan kota ruang dan waktu? Silakan dan serang kota ruang dan waktu. Setelah beberapa saat hening, Master Dunia memberikan perintah yang menentukan. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan mereka semua sedikit gelisah. Saya awalnya berpikir bahwa kota waktu dan ruang akan memperhatikan mereka dan mengambil inisiatif untuk menyerahkan sumo, atau keluar untuk membahas bagaimana menyelesaikannya. Namun, kota waktu dan ruang mengabaikan mereka, dan mereka benar-benar harus memaksakan jalan mereka. Bayangan pohon manusia yang terkenal, meskipun penguasa ruang dan waktu tidak muncul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, meskipun beberapa orang berspekulasi bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada penguasa ruang dan waktu, menyerang kota waktu dan spes masih membuat banyak orang merasa ketakutan. Master Ranah, apakah kamu yakin ingin menyerang? Ini adalah kota ruang dan waktu. Raja Kerajaan Tianan bertanya dengan sungguh-sungguh. Dia harus bermartabat? Jika waktu dan ruang Tawis tiba-tiba muncul, mereka semua akan jatuh ke dalam malapetaka. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Master Dunia menggelengkan kepalanya sedikit. Kali ini, dia tidak hanya membawa dua orang kuat, Xiao Yi dan Jian Tian Xiong, tetapi juga pergi menemui Tawis Duer. Karena itu, demi keselamatannya sendiri, dia masih tidak perlu khawatir. Lebih jauh lagi, mereka bukanlah kota ruang dan waktu di mana jiwa dihancurkan, dan mereka hanya perlu menindas mereka untuk sementara. Tuan Dunia, kota waktu dan ruang tidak dalam ruang dan waktu ini. Sangat sulit untuk memasuki kota ruang dan waktu, kata Jitao. Dua rekan Tawis, apakah kamu yakin? Tuan Dunia tidak menjawab Jitao, tetapi memandang Xiao Yi dan Jian Tian Xiong di sampingnya. Dia mengundang dua orang ini untuk datang ke sini untuk mematahkan kekuatan ruang dan waktu. Dengan kerjasama Anda, masih ada tingkat kepastian tertentu. Xiao Yi Dao, yang masih kecil, tidak mengambil inisiatif untuk membantu surga dan alam manusia, tetapi diinstruksikan oleh Dao Master Duer. Itu bagus, orang tua itu harus melihat apakah kota ruang dan waktu akan selalu melindungi sumo. Senyum dingin muncul di wajah Master Dunia. Xiao Yi adalah satu-satunya murid Dao Master Duer. Dia sangat mahir dalam hal ruang dan waktu, dan Jian Tian Xiong juga tidak sederhana. Dia adalah salah satu orang paling kuat di seluruh benua Yuan Shi, kecuali Master Dao. Satu. Selama kekuatan waktu dan ruang di kota waktu dan ruang tidak dapat menghentikan mereka, maka mereka dapat menawar dengan kota waktu dan ruang, dan para tetua dapat berkompromi. Warriors Promise Bab 2915, Rencana Jangka Panjang Selama periode waktu ini, Dewa Langit dan Alam Manusia bertemu banyak orang di benua Yuan Shi. Termasuk Daoist Duer, serta beberapa Taoist lainnya. Sikap para Dao Masters ini tidak jauh berbeda dengan Ascension Dao Masters. Ini juga menegaskan bahwa kota ruang dan waktu saat ini bukan lagi kota ruang dan waktu seperti dulu. Penguasa waktu dan ruang benar-benar mengalami semacam malapetaka. Dan para Master Tao tertinggi juga senang melihat bahwa prestise kota ruang dan waktu rusak. Lagi pula, jika bahkan surga dan alam manusia berani menindas kota ruang dan waktu, status kota ruang dan waktu di benua Yuan Shi akan anjok. Dewa surga dan dunia manusia tahu bahwa semua dewa Tao memiliki niat untuk membiarkannya mengambil tindakan untuk menguji kota ruang dan waktu. Dalam hal ini, Heaven and Human Realm Lord juga memiliki rencananya sendiri. Bagaimanapun, dia tidak akan mempertaruhkan keselamatan dirinya sendiri dan surga dan alam manusia. Xiao Yi, Jian Tian Xiong, tidak perlu menunda, kalian semua mengambil tindakan dengan cepat dan menerobos pertahanan ruang dan waktu di kota ruang dan waktu. Dewa langit dan alam manusia berkata dengan suara yang dalam. Tuan Ling, jika kita ingin memasuki kota ruang dan waktu, kita harus menghancurkan kekuatan ruang dan waktu di luar kota ruang dan waktu, atau mengubah kekuatan ruang dan waktu. Pria parubaya Jian Tian Xiong berkata dengan sungguh-sungguh, penguasa dunia adalah nama keluarga Ling. Bagus. Xiao Yi muda menganggup dan berkata, kami berdua menembak, dan Tuan Ling dan empat raja bertanggung jawab untuk membantu. Empat realm king termasuk Heaven and Human Realm Lord dan Jitao semuanya menganggup ketika mereka mendengar kata-kata itu. Kemudian, Xiao Yi dan Jian Tian Xiong mengambil tindakan. Salah satu dari mereka mempraktikkan jalan waktu, dan yang lainnya mempraktikkan jalan ruang. Aturan dao besar sangat kuat, seperti tangan besar yang tak terlihat, menutupi tempat kota waktu dan ruang berada. Ide Xiao Yi dan Jian Tian Xiong sangat sederhana, yaitu menggunakan kekuatan jalan waktu dan ruang mereka untuk melenyapkan kekuatan ruang dan waktu di kota ruang dan waktu. Meskipun kekuatan mereka berdua jauh dari cukup, masih ada Ling Jizu dan empat raja kerajaan. Saya harus mengatakan bahwa kerja sama beberapa orang memang cukup efektif. Kekuatan waktu dan ruang yang terbungkus di luar kota waktu dan ruang dengan cepat larut. Butuh satu jam bagi semua orang untuk membiarkan kekuatan waktu dan ruang di luar kota waktu dan ruang larut sebanyak seperlima. Tapi selanjutnya, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak bisa melangkah lebih jauh. Kemudian, Xiao Yi dan Jian Tian Xiong mengubah metode mereka dan mencoba mengendalikan kekuatan waktu dan kekuatan ruang di kota waktu dan ruang masing-masing. Namun, rencana ini juga gagal. Kekuatan ruang dan waktu di kota ruang dan waktu tidak hanya kuat dan tidak dapat diprediksi, tetapi juga sulit dikendalikan. Pada akhirnya, Lord Ling memutuskan untuk menggunakan kekuatan serangan yang kuat untuk secara langsung menghancurkan kekuatan ruang dan waktu di kota ruang dan waktu. Dalam waktu singkat, ribuan orang kuat di surga dan dunia manusia mulai menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, menggunakan hukum daum mereka yang kuat untuk secara paksa menyerang kekuatan waktu dan ruang yang terselubung di luar kota ruang dan waktu, Xiao Yi dan Jian Tian Xiong sedang mencari kesempatan untuk menerobos. Ribuan pembangkit tenaga listrik alam daum menyerang bersama, dan kekuatan itu benar-benar mengguncang delapan pemborosan, terutama tuan surga dan alam manusia. Hanya nafas yang tersisa di tubuh mereka yang dapat menghancurkan pembangkit tenaga listrik alam keberuntungan. Namun, tidak peduli seberapa kuat kerumunan itu, mereka telah terombang ambing selama beberapa jam, tetapi mereka tidak dapat menahan kekuatan waktu dan ruang di luar kota waktu dan ruang. Ling Jisoo, ini bukan cara untuk terus seperti ini. Jika Anda tidak memiliki cara yang kuat, Junior hanya bisa pergi dari sini. Xiao Yi berkata dengan keras kepada surga dan master alam manusia. Tuannya, Dao Master Due, baru saja memintanya untuk membantu tuan Ling Ji dengan benar. Jadi, sekarang saya tidak bisa masuk ke kota ruang dan waktu sama sekali, saya langsung punya niat untuk pergi. Tuan Ling, jika Anda ingin menembus kota ruang dan waktu, tidak mungkin hanya mengandalkan kekuatan brutal. Anda harus mencapai kesempurnaan besar di jalan ruang dan waktu. Jian Tian Xiong memperingatkan. Ketika seorang seniman bela diri melangkah ke alam Dao, ia meningkatkan kekuatan hukumnya sendiri menjadi hukum Dao, yang umumnya dikenal sebagai kekuatan Dao. Kekuatan Dao adalah awal dari kekuatan Dao, kekuatan Dao adalah kekuatan Dao, kekuatan Dao adalah kekuatan Dao, dan kekuatan Dao adalah daceng. Sudah cukup untuk mencapai kesempurnaan agung. Wajah Ling Ji tenggelam ketika dia mendengar kata-kata itu, yang berarti bahwa mereka tidak dapat menembus kota ruang dan waktu sama sekali. Karena, di seluruh benua Yuan Shi, selain penguasa ruang dan waktu, tidak ada orang lain yang mengembangkan Dao Waktu atau Dao Ruang ke alam kesempurnaan besar, belum lagi dua Dao-Dao yang disempurnakan pada saat yang sama. Tuan Ling, Anda tidak tahu. Kekuatan ruang dan waktu di kota ruang dan waktu sangat aneh. Ini sepenuhnya diatur oleh penguasa ruang dan waktu. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Xiaoyi menghela nafas tanpa daya. Karena berkultivasi Dao of Time, orang yang paling dia kagumi dalam hidupnya bukanlah Daois Master Due, tetapi Daois of Time and Space. Mungkinkah kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang sumo? Ji Tao terbang dan berkata dengan wajah jelek. Ada cara alami, dan tidak perlu memasuki kota ruang dan waktu. Xiaoyi tersenyum kecil. Ji Yu terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu. Memang, jika Anda ingin berurusan dengan sumo, Anda tidak harus memasuki kota ruang dan waktu. Misalnya, meskipun kota ruang dan waktu telah sangat rendah dalam beberapa tahun terakhir, dan kontak dengan dunia luar telah berkurang, tetapi dia harus keluar dan bergerak. Dia benar-benar dapat menangkap beberapa orang di kota waktu dan ruang, dan kemudian menggunakannya untuk memaksa para tetua untuk menyerahkan sumo. Namun, dalam hal ini, satu adalah bahwa waktu akan berlarut-larut untuk waktu yang lama, dan yang lainnya adalah hubungan dengan kota ruang dan waktu, saya khawatir itu tidak akan mudah untuk dipulihkan. Mari kita bahas masalah ini lagi. Dewa langit dan alam manusia menghela nafas. Karena tidak mungkin, dia tidak akan menyianyiakan usahanya. Sekarang adalah kota ruang dan waktu yang tidak bisa dia bantu. Setelah para taois itu mengetahuinya, mereka pasti juga memikirkan sebuah angka. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Jian Tian Xiong berkata dengan tangan terlipat. Generasi muda juga mengucapkan selamat tinggal. Xiao Yi tersenyum sedikit, dan tuannya, Taoist Due, dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa tujuan datang ke sini adalah untuk menguji kekuatan ruang dan waktu di kota ruang dan waktu. Jadi, tujuannya sebenarnya telah tercapai. Terima kasih dua rekan taois. Lingji Lord membungkukkan tangannya. Setelah itu, Xiao Yi dan Jian Tian Xiong pergi, dan semua pembangkit tenaga listrik di surga dan alam manusia juga berhenti. Kembali ke surga dan alam manusia, pikirkan jangka panjang. Lord Lingji melambaikan tangannya dan menginstruksikan semua ahli di surga dan alam manusia untuk kembali ke surga dan alam manusia. Setelah beberapa saat, tempat itu menjadi sunyi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, di sekitar kota ruang dan waktu, ada banyak pasang mata yang menatap pemandangan hari ini. Semua orang yang menyaksikan situasi hari ini terkejut sekaligus heran. Apakah ini akhirnya? Surga dan alam manusia menyerang kota waktu dan ruang, penguasa ruang dan waktu tidak menyalahkan. Dimana penguasa ruang dan waktu. Kota ruang dan waktu sangat murah hati, dan sebenarnya mengabaikan serangan surga dan dunia manusia. Apa yang sedang terjadi? Juga, apa yang begitu luar biasa tentang sumo yang membuat surga dan alam manusia rela membayar berapapun? Semuanya tampak menjadi misteri, membuat prajurit dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya di benua Yuan Shi bingung, dan kemudian mereka berangkat untuk menyelidiki. Warriors Promise Bab 2916, mari kita lihat. Di kota ruang dan waktu, di alun-alun. Sumo sedikit lega ketika dia melihat orang-orang dari surga dan alam manusia mundur. Jika dia benar-benar membiarkan surga dan alam manusia menyerbu kota ruang dan waktu, meskipun dia tidak akan membahayakan nyawanya, itu akan sangat sulit dilakukan. Jelas, orang-orang di kota ruang dan waktu tidak dengan tulus menganggapnya sebagai tuan muda mereka. Meskipun dia memiliki jihailan dan yang lainnya di tangannya, tidak mudah untuk memaksa surga dan alam manusia. Niat awalnya adalah menggunakan kehidupan jihailan dan yang lainnya untuk memaksa surga dan alam manusia untuk berurusan dengan alam neraka, tetapi setelah memikirkannya, dia masih belum cukup kuat. Jangan katakan apakah surga dan alam manusia akan dipaksa olehnya, bahkan jika dipaksa, jika surga dan alam manusia benar-benar menyerang alam neraka dalam skala besar, akan sulit baginya untuk merebut jiwa neraka. Mangkuk. Kecuali, ada kekuatan untuk menekan kepala penjara. Sumo berdiri dengan bingung di alun-alun, terdiam untuk waktu yang lama. Yang paling penting adalah meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Jiwa Kian Sunyu, setelah dipupuk oleh hukum hidup dan mati berkali-kali, seharusnya tidak menjadi masalah untuk bertahan hidup selama 40 atau 50 tahun, jadi dia harus memiliki kekuatan untuk menandingi atau bahkan mengalahkan kepala penjara dalam 40 atau 50 tahun ini. 50 tahun. Melahap. Jalan yang melahap pembangkit tenaga listrik Daorilem. Ini adalah cara tercepat. Senior Minghao, setelah setengah tahun, kita akan meninggalkan kota ruang dan waktu bersama-sama. Setelah meninggalkan hukuman, Sumo kembali ke istana dan mulai mundur lagi. Retret ini bukan untuk tujuan mempengaruhi ranah kultifasi, tetapi untuk memahami hukum tabu. Tabu, the law of tabu tidak cukup kuat, yang akan membatasi peningkatan kekuatannya. Di ruang pelatihan dengan laju aliran waktu seribu kali lipat, satu hari hampir tiga tahun, dan setengah tahun sudah cukup untuk meningkatkan banyak aturan tabu. Seiring berjalannya waktu, perbaikan aturan tabu Sumo dilakukan selangkah demi selangkah, semua mengandalkan pemahamannya sendiri sedikit demi sedikit, tetapi kemajuannya cukup cepat. Ketika Sumo sedang mundur, diskusi tingkat tinggi diadakan di kota ruang dan waktu. Di aula besar dan agung, ada tujuh lelaki tua yang duduk di sisi kiri dan kanan, salah satunya adalah penatua agung dalam jubah tao dan wajah kekanak-kanakan. Dua tetua kekar dan berambut abu-abu juga ada dalam daftar. Lima lainnya adalah tiga penatua, penatua keempat, penatua kelima, penatua ke enam, dan penatua ke tujuh. Tujuh tetua adalah tujuh terkuat di kota ruang dan waktu. Mereka semua berada di tingkat tertinggi taoisme, dan kekuatan mereka jauh melebihi para tetua lainnya. Penatua agung, baru-baru ini di kota ruang dan waktu saya, seorang penatua dan tiga murid inti ditangkap oleh surga dan alam manusia. Mereka meminta kami untuk menyerahkan Sumo, atau kedua belah pihak bisa duduk dan mendiskusikan masalah ini secara mendetail. Kedua tetua mengangkat ke lopak matanya, dia berkata tanpa ekspresi. Apalagi, penatua bertanya dengan suara yang dalam. Juga, Sumo menangkap beberapa junior dari surga dan alam manusia. Surga dan alam manusia berharap kita bisa melepaskan junior itu terlebih dahulu. Penatua kedua melanjutkan. Aturan benua Yuan Shi tidak mengizinkan orang-orang yang kekuatan hukumnya lebih rendah dari kesempurnaan agung tingkat ke sembilan untuk datang. Jika mereka dibawa ke benua Yuan Shi oleh orang lain dalam harta ruang angkasa atau dengan cara lain, mereka tidak akan dapat menghubungi benua Yuan Shi. Ruang Angkasa Misalnya, Ji Hailan dan yang lainnya semuanya ada di harta ruang angkasa Sumo, dan mereka memang dibawa ke benua Yuan Shi oleh Sumo, tetapi mereka tidak bisa meninggalkan harta ruang angkasa. Setelah Anda pergi, Anda akan ditolak oleh aturan benua Yuan Shi, dan Anda akan memasuki kedalaman lautan kehampaan. Apa maksudmu? Tanya si penatua, melihat kesekeliling kerumunan. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua melihat sekeliling dan tetap diam. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja terus terang. Kata yang lebih tua. Penatua Agung, Sumo ini adalah tuan muda yang ditunjuk oleh Tuan Tao. Orang tua itu tidak bermaksud menyinggung, tetapi dia bertindak terlalu jauh. Petik 2 Tiga tetua kurus berbicara, merenung sejenak, dan melanjutkan, menurut pemahaman kami, Sumo membunuh cucu Jitao dan menangkap beberapa keturunan Jitao. Hal ini wajar dan wajar. Salah Sumo. Apa maksudmu? Kami akan menyerahkan Sumo. Penatua bertanya dengan ekspresi kosong. Ini bukan untuk menyerahkan Sumo, tetapi untuk membiarkan Sumo memberikan penjelasan kepada dunia. Tiga tetua berkata dengan sungguh-sungguh. Sebagai tuan muda yang ditunjuk oleh penguasa ruang dan waktu, dia tidak berani mengatakan bahwa dia akan menyerahkan Sumo. Bagus. Biarkan Sumo mengembalikan junior itu ke surga dan alam manusia terlebih dahulu, lalu diskusikan bagaimana cara mengkompensasi surga dan alam manusia. Itu juga maksudku. Keempat penatua, penatua kelima, dan penatua keenam semuanya berbicara, setuju dengan penatua ketiga, dan penatua kedua mengangguk. Penatua Ki, apa maksudmu? Penatua besar memandang penatua Ki, yang tidak berbicara, dan bertanya. Penatua Ki adalah seorang lelaki tua yang kecil dan kuat. Penampilannya tidak mengesankan, tetapi matanya sangat cerah. Penatua, kapan kota waktu dan ruang kita jatuh ke titik melihat dunia surga dan bumi? Tujuh tetua berdiri dan berkata dengan tegas, dengan kekuatan kami, bahkan jika tuan tahu tidak ada di sana, tidak akan terlalu sulit untuk menghancurkan surga dan alam manusia, kan? Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka menggelengkan kepala diam-diam. Dimana di dunia surga dan manusia dikatakan, itu bisa dihancurkan. Untuk saat ini, kekuatan surga dan alam manusia tidak jauh lebih buruk daripada kota ruang dan waktu saat ini. Surga dan alam manusia masih menjadi pemimpin dari 3.000 dunia, dan memiliki ribuan koneksi dengan berbagai kekuatan tingkat Tao di benua Yuan Shi. Wan Rai Jika mereka pergi untuk menghancurkan dunia surga dan manusia, para Taois dari benua Yuan Shi tidak akan setuju dengan yang pertama. Penatua Agung langsung mengabaikan kata-kata tujuh tetua, melihat sekeliling enam tetua, dan berkata, Semua orang, Tao Tua mengerti bahwa meskipun Anda tidak dapat menyangkal penunjukkan Sumo sebagai tuan muda, Anda tidak setuju dengan Sumo. Mo, tentu saja, atidak realistis ingin kamu mengenali junior yang baru saja dipromosikan dari alam ciptaan ke alam Tao. Berbicara tentang ini, tetua Agung berhenti sejenak dan melanjutkan, namun, karena Taois telah memilih Sumo, wajar jika dia menyetujui Sumo, tidak peduli apa alasannya, saya akan mengabaikan masalah ini. Itu sudah cukup, terserah Sumo untuk menyelesaikannya sendiri, mari kita lihat sekarang. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah ranah daunya? Kata orang tua itu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kita tangkap oleh surga dan alam manusia? Ini terlalu memalukan, kan? Kata Bos Tujuyuan yang lebih populer, sejak surga dan alam manusia menyerang pasukan ruang-waktu di luar kota ruang dan waktu. Dia ingin membunuhnya. Surga dan dunia manusia tidak akan menyakiti orang-orang kita. Mari kita saksikan bagaimana Tuan Muda ini menyelesaikan masalah ini. Saya percaya dia tidak akan mengecewakan kita, dia juga tidak akan mengecewakan Tao. Tetua Agung itu berkata dengan tegas. Sumo mundur selama setengah tahun, dan setelah setengah tahun, dia keluar tepat waktu. Di bawah seribu kali laju aliran waktu, dia mundur selama 500 tahun dan menaikkan hukum tabunya ke Kesempurnaan Agung Orde IX. Butuh 500 tahun untuk mewujudkan Kesempurnaan Agung Orde IX. Dapat dikatakan bahwa kemajuannya pesat, yang banyak berkaitan dengan pemahamannya yang sangat tinggi dan keselarasan antara roh primordialnya dan dirinya sendiri. Setelah keluar dari Beacukai, dia segera menemukan Minghao dan spektrum Penatua ke-6, melewati lorong menuju reruntuhan bersama-sama, dan meninggalkan kota ruang dan waktu. Kali ini, Sumo memiliki dua tujuan, satu adalah untuk melahap pembangkit tenaga listrik Tao, dan yang lainnya adalah untuk mengembalikan Minghao ke dunia Yunlan. Tentu saja, Guiksu dapat langsung pergi ke Yunlan Great World, tetapi Sumo tidak langsung pergi ke Yunlan. Kedua, dia pertama kali datang ke Wang Tian Great World. Melahap pembangkit tenaga listrik Tao Rilem, mulailah dengan Wang Tian Great World. Meskipun penguasa istana Wang Tian telah lama meninggal, masih ada tiga alam Tao di Kuil Wang Tian. Sosok ketiga Sumo tiba-tiba muncul di suatu tempat di Wang Tian Xing, dan kemudian mereka bergegas ke Kuil Wang Tian. Kuil Wang Tian, dibangun di atas sembilan meteorit, karena serangan enam tetua, lokasi gerbang gunung telah berubah. Iga Sumo, tanpa bersembunyi, datang langsung ke langit di atas sembilan meteorit di mana gerbang Kuil Wang Tian berada, dan momentum kuatnya luar biasa. Ini Sumo. Sumo ada di sini. Araai besar melindungi istana. Hampir bersamaan dengan kedatangan Sumo, seluruh Kuil Wang Tian benar-benar terguncang. Tanpa ragu-ragu, formasi penjaga istana segera dibuka. Formasi yang sangat besar melindungi semua gerbang gunung tempat sembilan meteorit berada. Formasi ini sangat kuat, aku tidak menghancurkannya terakhir kali. Penatua ke-6 berkata, terakhir kali dia tidak punya waktu untuk sepenuhnya menguji kekuatan formasi ini karena pengarutuan istana surgawi yang penuh harapan, tetapi dia hanya memiliki pukulan cepat, dia juga tahu susunan ini sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat formasinya, itu masih formasi tanpa akar. Biarkan aku menghancurkan formasi. Sumo berkata dengan suara yang dalam, dia tidak akan membiarkan salah satu dari tiga pembangkit tenaga Tao di istana ilahi Wang Tian selamat. Baru saja, dia sudah merasakan nafas ketiga orang itu. Warriors Promise Bab 2.917, sekitar 50 tahun paling lama. Berdiri di atas kuil Wang Tian, mata dingin Sumo menatap formasi besar kuil Wang Tian di bawah. Di tangannya, kekuatan kekacauan melonjak, membentuk pedang panjang besar yang tingginya 18 ribu kaki. Di Chaos Gridswot, ada aura menakutkan, memancarkan cahaya yang menerangi sepanjang waktu. Ini adalah jalan yang cerah. Sumo menggunakan hukum cahaya untuk mencapai kultifasi Tao, jadi kekuatan cahayanya adalah yang paling kuat. Tentu saja, kekuatan yang terkandung pada pedang raksasa ini jauh lebih banyak daripada kekuatan cahaya, tetapi juga kekuatan hukum seperti kekuatan guntur, kekuatan api, kekuatan penghancur, del, dan jumlahnya tidak ada. Kurang dari selusin. Ledakan. Pedang raksasa yang menakutkan itu menebas di sepanjang jalan dan menebas dengan keras pada formasi Kuil Wang Tian. Ledakan. Ledakan yang mengguncang langit bergema di seluruh dunia, dan kekuatan mengerikan mengalir keluar, memicu debu yang tak ada habisnya. Bumi runtuh, mengubah jutaan mil menjadi abu terbang, dan gerbang Kuil Wang Tian langsung ditebas ke kedalaman bumi dengan pedang. Namun, formasi Kuil Wang Tian sangat kuat. Meskipun telah diserang oleh kekuatan yang kuat ini, itu tidak akan runtuh. Namun, para pejuang di Kuil Wang Tian semuanya ketakutan dan pucat, karena tanpa kepala istana Wang Tian yang bertanggung jawab, mereka hanya bisa dikalahkan secara pasif, dan formasi akan hancur cepat atau lambat. Sumo, formasi ini sangat kuat. Butuh setidaknya lima jam untuk menerobos dengan kekuatanmu. Penatua ke-6 berkata kepada Sumo. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa setelah mengambil pedang Sumo, kekuatan formasi pertahanan Kuil Wang Tian turun sedikit. Dengan tingkat penurunan ini, Sumo perlu menyerang setidaknya selama lima jam sebelum dia bisa menghancurkan formasi. Hampir, Sumo mengangguk, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mematahkan formasi dengan tiga atau dua gerakan. Kami berdua bergabung, dan hanya butuh seperempat jam untuk menghancurkan formasi. Tetua ke-6 berkata dengan percaya diri, meskipun kekuatannya tidak lebih kuat dari Sumo, kemampuan untuk menahan formasi terbatas. Dia dan Sumo bergabung. Kekuatannya cukup untuk dengan cepat menembus batas daya tahan formasi. Iya, Sumo mengangguk, lalu melompat turun dan mulai menyerang lagi. Penatua ke-6 juga segera bekerja sama dengan Sumo dan mulai menyerang dengan seluruh kekuatannya. Adapun Ming Hao, tentu saja dia juga tidak menganggur. Mereka bertiga bergabung untuk terus menyerang formasi besar Kuil Wang Tian. Gerbang Kuil Wang Tian diserang dari bawah bumi dan ke langit berbintang, dan formasi penjaga istana bergetar dengan panik. Ini sudah berakhir. Formasi hebat akan segera pecah. Apakah kita akan menghancurkan kuil ketika kita melihat ke langit? Prajurit Kuil Wang Tian yang tak terhitung jumlahnya berteriak dalam kesedihan, dan nafas keputus asaan menyebar. Hampir semua dari mereka mengenal Sumo, karena belum lama ini, Sumo dan tetua ke-6 menyerang Kuil Wang Tian mereka dan membunuhnya. Mereka adalah banyak pembangkit tenaga listrik. Mereka semua tahu bahwa Sumo kejam, dan sama sekali tidak mungkin membiarkan mereka pergi dengan mudah. Ledakan Akhirnya, di tengah ledakan yang menggelegar, penjaga istana Kuil Wang Tian runtuh. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya, seperti belalang, bergegas melarikan diri. Adegan itu sangat mengejutkan. Sumo tidak terlalu tertarik pada prajurit biasa, dan dia tidak ingin menyakiti kehidupan orang-orang ini. Tujuannya hanya tiga pembangkit tenaga tahu. Tiga pusat kekuatan tahu semuanya adalah pejuang tahuisme tingkat rendah, dan kekuatan mereka jauh dari setara dengan Sumo. Pada saat formasi besar runtuh, mereka disembunyikan di antara prajurit yang tak terhitung jumlahnya dan pindah ke kejauhan. Kabur. Namun, bagaimana mereka bisa melarikan diri di bawah kelopak mata Sumo? Dengan kekuatan berbagai hukum yang kuat, tiga pembangkit tenaga listrik ranah dao segera menjadi membatu. Pergi, pergi ke laut kekacauan. Sumo melambaikan tangannya, berbalik dan pergi bersama Penatua Kenam dan Minghao. Prajurit Kuil Wang Tian yang tak terhitung jumlahnya menemukan bahwa ketiga Sumo telah pergi, dan segera menghela nafas lega. Yang terjadi selanjutnya adalah kesedihan yang tak ada habisnya. Sumo, laut kekacauan mungkin memiliki pembangkit tenaga listrik dari surga dan alam manusia. Penatua Kenam diam-diam mengikuti sisi Sumo dan memperingatkan dengan suara yang dalam. Karena terakhir kali, mereka kembali ke benua Yuan Shi dari laut kekacauan, dan ada sekelompok orang di laut kekacauan, dan mereka semua harus menjadi pusat kekuatan yang diatur oleh Istana Alam Tianbei. Itu benar, tidak satupun. Kata Sumo. Yah, tidak boleh ada ranah tau kuat yang tersisa di laut kekacauan, bukan lawan kita. Penatua Kenam menganggup, Tidak mungkin orang di dunia menebak bahwa Sumo berani keluar saat ini. Bunuh-bunuh, jadi meskipun ada orang di laut kekacauan, itu tidak akan terlalu kuat. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang jalan, dan tidak butuh waktu lama bagi ketiganya untuk datang ke laut kekacauan. Wuss. Sosok ketiga Sumo, seperti kilatan petir, mendarat dengan mantap di permukaan laut kekacauan, melihat sekeliling seluruh laut kekacauan. Memang ada orang di laut kekacauan, tetapi tidak sebanyak terakhir kali, hanya sembilan orang yang ditempatkan. Sembilan orang, dipimpin oleh seorang pria parubaya yang tinggi, adalah Guo Kexing yang bermarga yang tidak mencegat Sumo terakhir kali, tetapi ditegur oleh Ji Yun, pangeran istana kerajaan dari alam Tianbei, dan kemudian meminta maaf. Pada saat ini, Guo Kexing dan yang lainnya sedang duduk bersila di atas batu besar, terus-menerus naik dan turun di laut yang kacau. Ketika mereka menemukan kedatangan Sumo dan yang lainnya, semua orang terkejut. Setelah itu, cahaya menyilaukan meletus di mata semua orang. Sumo. Sumo ada di sini lagi. Sembilan pembangkit tenaga listrik di surga dan alam manusia terkejut pada saat yang sama, karena misi mereka adalah untuk mencegat Sumo. Saya tidak menghentikannya terakhir kali, dan kemudian Raja Rilem Tianbei memerintahkannya lagi, jadi kali ini mereka pasti akan mengambil tindakan untuk menghentikannya. Namun, orang-orang ini jelas terlalu banyak berpikir. Ayo, Sumo melihat sembilan pembangkit tenaga listrik ranah tau di surga dan alam manusia, dan segera mengambil tindakan. Dalam sekejap, dia menggunakan kekuatan 25 hukum. Hukum penyegelan, hukum sikedelik, hukum frost, hukum ketakutan, hukum mimpi buruk, dan banyak lagi. Kekuatan hukum, karena lebih rendah dari dao, tidak cukup kuat untuk mengancam pembangkit tenaga listrik tingkat kecil di alam tau, dan jauh dari mampu mengancam pembangkit tenaga listrik ekstrim di alam tau. Namun, ada begitu banyak serigala yang dapat membunuh seekor harimau, dan begitu banyak semut yang dapat memakan seekor gajah. Dengan kekuatan lebih dari 20 jenis hukum, pembangkit tenaga listrik manapun dengan tingkat taoisme yang rendah sama sekali tidak dapat menolaknya, bahkan pembangkit tenaga listrik dengan tingkat taoisme yang tinggi tidak dapat menahannya. Jadi, di bawah kekuatan hukum Sumo, sembilan pembangkit tenaga listrik yang dipimpin oleh nama keluarga setengah bayar Guo langsung ditahan. Kemudian, Sumo melahap sembilan orang itu secara langsung. Sembilan orang, seperti sembilan batu, terbang langsung ke Sumo dan terbang keroh terlarang yang telah dilepaskan. Sumo mengira dia yakin akan segalanya, tetapi dia tidak berharap dia ceroboh. Guo itu, yang bermarga ke Xing, akan ditelan, tetapi auranya tiba-tiba melonjak, dan kekuatan penghancur yang kuat menghancurkan hukum Sumo secara instan. Hah, Sumo terkejut ketika dia melihat ini, dan ingin mengambil gambar lagi. Penatua ke-6 tidak lambat untuk menanggapi Sumo, dan dia siap untuk menyerang ke Xing yang bermarga Guo segera setelah dia mengangkat tangannya. Namun, Guo ini, yang bermarga ke Xing, layak menjadi orang kuat yang dapat berkultivasi hingga tingkat ekstrim di alam Tao. Setelah menghancurkan kekuatan hukum Sumo, tubuhnya tiba-tiba tenggelam, dan dia langsung memasuki saluran kacau terdekat. Aku benar-benar membiarkannya lari. Wajah Sumo tenggelam. Dia pikir itu akan mudah, tetapi dia melewatkannya. Orang ini memupuk jalan kehancuran dan sangat kuat. Saya jauh dari lawannya, dan masuk akal untuk melarikan diri. Tetua ke-6 berkata dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, ini juga di laut kekacauan. Jika di tempat lain, orang ini tidak dapat melarikan diri, karena Sumo memiliki terlalu banyak metode. Orang ini benar-benar mampu melawanku, tapi dia lolos. Sumo menggelengkan kepalanya sedikit, orang ini memang kuat dan memiliki kekuatan untuk melawannya. Lagi pula, selain dari hukum kecerahan yang dipromosikan ke Tao besar, 3.000 hukum lainnya masih belum berkembang menjadi Tao besar, yang jauh dari kekuatan puncaknya di ekstrim kecil dari alam Tao. Tunggu sampai dia meningkatkan sebagian besar kekuatan hukum menjadi kekuatan Tao, itulah kekuatan sebenarnya. Dia dapat dengan yakin mengatakan bahwa dia dapat menghancurkan alam Tao manapun di benua Yuan Shi dan 3.000 dunia. Seorang pria yang kuat. Sumo, kamu tidak harus mengejarnya. Pelariannya tidak akan berpengaruh padamu. Kata Penatua ke-6. Ya. Sumo mengangguk, lalu dia berbalik untuk melihat Tuan Minghao, dan berkata, Senior Minghao, serahkan ini padamu, ada banyak kristal hukum di dalamnya, kamu bisa mengirimkannya sendiri. Gerbang Surgawi yang tiada taranya. Sebelumnya, dalam perjalanan ke sini, Sumo telah memberitahu Yang Mulia Guru Minghao tentang situasi umum Gerbang Surgawi yang tiada taranya, serta lokasi spesifik dari Gerbang Ilahi yang tiada taranya. Jangan khawatir, saya secara pribadi akan menyerahkannya kepada Sen Men yang tiada taranya. Minghao mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pergi ke Yunlan World, Senior akan memperbaiki Skylane Star Alliance sesegera mungkin, dan memberitahu orang-orang dari Sen Men yang tiada taranya, saya akan kembali untuk melihat mereka segera. Sumo berkata dengan sungguh-sungguh. Itu akan makan waktu berapa lama? Tanya Minghao. Dia merasa bahwa setelah Sumo mencapai tujuannya kali ini, dia akan berada di dunia besar Yunlan. 50 tahun? Paling lama 50 tahun, aku akan bisa memenangkan dunia. Kata Sumo. Mendengar itu, Yang Mulia Guru Minghao dan Penatua Kenam segera melebarkan mata mereka karena terkejut, tetapi mereka segera kembali normal. Jika orang lain mengatakan ini, mereka pasti tidak akan percaya, atau bahkan menganggapnya bodoh, tetapi itu keluar dari mulut Sumo, dan mereka percaya sepenuhnya. Untuk menjadi yang terbaik di dunia. Sampai 50 tahun. Ini adalah keyakinan mutlak, keyakinan mutlak pada kemampuan diri sendiri. Aku akan menunggumu, hari di mana kamu akan menjadi yang terbaik di dunia. Minghao dengan hormat menganggupkan kepalanya, lalu berbalik dan pergi, memasuki lorong kacau yang menuju ke dunia besar Yunlan, ke dunia besar Yunlan. Dan pergi. Janji Prajurit Bab 1918, Naga Leluhur. Sumo, ke mana kita akan pergi selanjutnya? Setelah Minghao pergi, Tetua Kenam berkata dengan hormat. Ya, bersikaplah hormat. Sebelumnya, Tetua Kenam sangat sopan kepada Sumo, hampir patuh, tetapi tidak terlalu rendah, jadi itu tidak terlalu hormat. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Sumo tadi, darahnya mendidih, dan dia secara tidak sadar menjadi hormat. Ya, jika tidak ada kecelakaan, pemuda di depannya akan segera tak terkalahkan di dunia. Saya tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat dengan cepat melampaui para taois itu, tetapi mereka pasti tidak akan lebih buruk dari para taois itu. Orang-orang yang menyerang kota ruang dan waktu hari itu, selain pembangkit tenaga listrik di dunia, siapa lagi yang ada di dunia besar? Sumo bertanya, dia hanya menelan sebelas pembangkit tenaga listrik di dunia. Itu tidak cukup. Mereka yang membantu surga dan alam manusia adalah tempat pisau dagingnya jatuh. Jika Anda ingin mengeluh, Anda hanya bisa menyalahkan orang-orang itu karena mencari kematian. Ada orang-orang dari dunia besar Suanyun, dunia besar Sengtian, dan dunia besar Tei. Enam tetua mengatakan nama-nama lebih dari selusin dunia besar berturut-turut. Faktanya, ada lebih dari selusin dunia hebat yang terlibat. Namun, meskipun elder ke-6 memiliki status yang sangat tinggi di Great Bright World, bagaimanapun, kultivasi mereka terbatas, sehingga mereka tidak mengenal banyak orang. Mereka mungkin hanya mengenali mereka. Selusin orang dari seluruh dunia. Di antara selusin atau lebih dunia yang hebat, mana yang mirip dengan dunia besar Wang Tian, atau lebih lemah? Sumo bertanya, dia tidak bisa menghadapi dunia hebat yang terlalu kuat, seperti alam dao besar. Dunia besar orang kuat. Yah, di antara selusin dunia besar ini, kecuali dunia besar Tei dan dunia besar Suanyun, yang relatif kuat, dunia besar lainnya tidak jauh lebih buruk daripada dunia besar Wang Tian. Kata Penatua ke-6. Bagus sekali, kamu sedang duduk di laut kekacauan, di dunia besar yang pernah aku kunjungi, selama seseorang keluar dan ingin melapor ke surga dan alam manusia, bunuh mereka semua. Sumo memerintahkan. Ya, Penatua ke-6 mengangguk. Pengaturan Sumo cukup menyeluruh. Misalnya, mereka membunuh tiga pembangkit tenaga listrik di dunia besar Wang Tian. Dunia manusia sangat padat, dan sangat mungkin Sumo akan terjebak di dunia besar lainnya atau laut kekacauan. Hati-hati, jika seseorang dari surga dan alam manusia datang ke laut kekacauan, jika mereka dikalahkan, segera melarikan diri. Sumo menginstruksikan, dia tidak ingin Tetua ke-6 mati. Dipahami, Penatua ke-6 mengangguk. Segera, Sumo menghindar dan pergi, menuju tempat yang disebut dunia hebat sentian. Selanjutnya, Sumo mulai melahap dengan panik, memasuki dunia besar, dan melahap semua pembangkit tenaga listrik alam dao di dunia besar, hampir tidak meninggalkan siapapun. Kecepatannya sangat cepat. Dengan seluruh kekuatannya, dia dapat melakukan perjalanan ke dan dari dunia besar rata-rata dalam waktu setengah bulan. Lebih dari tiga bulan kemudian, Sumo kembali dari tempat yang disebut Bailing Great World dan kembali ke laut kekacauan. Pada saat ini, ia telah melahap enam dunia besar, 21 pembangkit tenaga listrik ranah dao, ditambah sebelas sebelumnya, total 32 orang telah dilahap. Sumo sedikit lelah, dan pakaiannya sedikit robek. Sebenarnya ada dua pria kuat di alam dao di dunia besar Bailing, dan keduanya bergantung pada formasi dan bekerja sama satu sama lain, yang sangat kuat. Dia menghabiskan kemampuannya sebelum dia melahap salah satu dari mereka dan membiarkan yang lain melarikan diri. Hah! Ketika dia datang ke laut kekacauan lagi, Sumo melihat sekeliling, sedikit mengernyit, karena beberapa kali terakhir dia kembali, penatua ke-6 akan muncul untuk menyambutnya. Dan kali ini, pihak lain tidak terlihat. Apakah ada yang salah? Suara mendesing. Pada saat ini, dalam kekosongan kekacauan di luar negeri, sesosok datang dengan cepat, itu adalah tetua ke-6. Elder 6, siapa yang menyakitimu? Mungkinkah itu pria kuat di surga dan alam manusia? Sumo bertanya dengan bingung, karena wajah penatua 6 sedikit pucat, napasnya sedikit sia-sia, dan dia jelas menderita beberapa luka. Orang yang melarikan diri darimu di laut kekacauan terakhir kali. Penatua ke-6 datang ke Sumo dan berkata, pria itu melarikan diri ke Chaos Pasej sebelumnya, tetapi dia kembali beberapa hari yang lalu. Orang ini belajar jalan kehancuran. Saya bukan lawannya dan terluka olehnya. Titik petik 2. Di mana yang lainnya? Sumo bertanya dengan suara yang dalam. Itu harus kembali ke surga dan alam manusia, kamu tidak bisa melanjutkan. Penatua ke-6 berkata dengan sungguh-sungguh. Sumo terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan pria itu kembali ke surga dan alam manusia. Kemudian, surga dan alam manusia akan mengetahui berita kepergiannya dari kota ruang dan waktu, dan dia pasti akan dikepung dan ditekan. Sekarang, pasti tidak mungkin untuk melanjutkan, jika tidak maka akan terjebak. Tapi ke mana harus pergi? Benua asli. Namun, di luar kota ruang dan waktu, ada beberapa pria kuat dari surga dan dunia manusia yang duduk di kota, dan sulit baginya untuk kembali. Bahkan jika dia bisa kembali, kali ini dia telah menghancurkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik alam dao di dunia besar. Ayo kembali ke benua Yuan Shi dulu. Sumo berkata dengan suara yang dalam, laut kekacauan tidak aman, dan dunia besar lainnya juga tidak aman. Hanya benua Yuan Shi yang merupakan tempat aman. Ya, penatua ke enam setuju. Segera, keduanya kembali ke Chaos Channel dan kembali ke benua Yuan Shi dengan sangat lancar. Namun, keduanya tidak pergi ke kota ruang dan waktu, tetapi terbang sepanjang jalan sampai mereka tiba di hutan pegunungan yang megah. Ini adalah pegunungan yang panjang, membentang ratusan ribu mil, seperti tulang punggung bumi, terangkat tinggi, dan seperti naga yang tidak aktif, megah dan megah. Elder Enam, saya mundur ke sini. Anda pergi ke benua Yuan Shi untuk mencari tahu siapa yang mahir di Avenue of Time. Sumo berkata kepada penatua enam. Apa maksudmu, orang yang melahap waktu kultivasi dao besar? Tanya tetua ke enam. Tidak, aku hanya butuh harta waktu yang bisa kubawa. Jika Anda bisa membelinya, itu akan sangat bagus. Sumo menggelengkan kepalanya, atau membeli harta karun serupa. Meskipun dia mahir dalam hukum waktu, levelnya terlalu rendah untuk sangat berguna. Oke, aku akan pergi memeriksanya. Penatua ke enam mengangguk. Saya akan mundur ke sini, dan saya akan segera kembali ketika saya menemukannya. Sumo mengangguk, lalu, setelah sedikit merenung, dia membalikkan telapak tangannya, dan sebuah tiang merah menyala muncul di telapak tangannya. Spar ini seukuran telur, dan seluruh tubuhnya berwarna merah tua. Begitu muncul, itu memancarkan atribut api yang menakjubkan. Ketiadaan. Tanpa Crystal of the Avenue of Light, Crystal of the Avenue of Flames ini akan diberikan kepadamu. Sumo berkata, Penatua ke enam sangat setia, dia secara alami tidak dapat memperlakukan pihak lain dengan buruk. Crystal jalan lebih berharga daripada harta apapun. Ledakan. Mata ke enam tetua itu langsung besar, dan mereka secara tidak sadar tenggelam dalam seteguk ludah. Crystal jalan berkali-kali lebih berharga daripada Crystal hukum. Jika dia diizinkan untuk memahaminya sendiri, bahkan jika itu membutuhkan sepuluh juta tahun, dia mungkin tidak dapat memahami Crystal Fire Avenue. Janji Prajurit Bab 201918, Naga Leluhur. Sumo, kemana kita akan pergi selanjutnya? Setelah Minghao pergi, Tetua ke enam berkata dengan hormat. Ya, bersikaplah hormat. Sebelumnya, Tetua ke enam sangat sopan kepada Sumo, hampir patuh, tetapi tidak terlalu rendah, jadi itu tidak terlalu hormat. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Sumo tadi, darahnya mendidih, dan dia secara tidak sadar menjadi hormat. Ya, jika tidak ada kecelakaan, pemuda di depannya akan segera tak terkalahkan di dunia. Saya tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat dengan cepat melampaui para Tauis itu, tetapi mereka pasti tidak akan lebih buruk dari para Tauis itu. Orang-orang yang menyerang kota ruang dan waktu hari itu, selain pembangkit tenaga listrik di dunia, siapa lagi yang ada di dunia besar? Sumo bertanya, dia hanya menelan sebelas pembangkit tenaga listrik di dunia. Itu tidak cukup. Mereka yang membantu surga dan alam manusia adalah tempat pisau dagingnya jatuh. Jika Anda ingin mengeluh, Anda hanya bisa menyalahkan orang-orang itu karena mencari kematian. Ada orang-orang dari dunia besar Suanyun, dunia besar Sengtian, dan dunia besar Tai. Enam tetua mengatakan nama-nama lebih dari selusin dunia besar berturut-turut. Faktanya, ada lebih dari selusin dunia hebat yang terlibat. Namun, meskipun elder ke-6 memiliki status yang sangat tinggi di Great Bright World, bagaimanapun, kultivasi mereka terbatas, sehingga mereka tidak mengenal banyak orang. Mereka mungkin hanya mengenali mereka. Selusin orang dari seluruh dunia. Di antara selusin atau lebih dunia yang hebat, mana yang mirip dengan dunia besar Wang Tian, atau lebih lemah? Sumo bertanya, dia tidak bisa menghadapi dunia hebat yang terlalu kuat, seperti alam dao besar. Dunia besar orang kuat. Yah, di antara selusin dunia besar ini, kecuali dunia besar Taiyi dan dunia besar Suanyun, yang relatif kuat, dunia besar lainnya tidak jauh lebih buruk daripada dunia besar Wang Tian. Kata Penatua ke-6. Bagus sekali, kamu sedang duduk di laut kekacauan, di dunia besar yang pernah aku kunjungi, selama seseorang keluar dan ingin melapor ke surga dan alam manusia, bunuh mereka semua. Sumo memerintahkan. Ya, Penatua ke-6 mengangguk. Pengaturan Sumo cukup menyeluruh. Misalnya, mereka membunuh tiga pembangkit tenaga listrik di dunia besar Wang Tian. Dunia manusia sangat padat, dan sangat mungkin Sumo akan terjebak di dunia besar lainnya atau laut kekacauan. Hati-hati, jika seseorang dari surga dan alam manusia datang ke laut kekacauan, jika mereka dikalahkan, segera melarikan diri. Sumo menginstruksikan, dia tidak ingin Tetua ke-6 mati. Dipahami, Penatua ke-6 mengangguk. Segera, Sumo menghindar dan pergi, menuju tempat yang disebut dunia hebat sentian. Selanjutnya, Sumo mulai melahap dengan panik, memasuki dunia besar, dan melahap semua pembangkit tenaga listrik alam dao di dunia besar, hampir tidak meninggalkan siapapun. Kecepatannya sangat cepat. Dengan seluruh kekuatannya, dia dapat melakukan perjalanan ke dan dari dunia besar rata-rata dalam waktu setengah bulan. Lebih dari tiga bulan kemudian, Sumo kembali dari tempat yang disebut Bailing Great World dan kembali ke laut kekacauan. Pada saat ini, ia telah melahap enam dunia besar, 21 pembangkit tenaga listrik ranah dao, ditambah sebelas sebelumnya, total 32 orang telah dilahap. Sumo sedikit lelah, dan pakaiannya sedikit robek. Sebenarnya ada dua pria kuat di alam dao di dunia besar Bailing, dan keduanya bergantung pada formasi dan bekerja sama satu sama lain, yang sangat kuat. Dia menghabiskan kemampuannya sebelum dia melahap salah satu dari mereka dan membiarkan yang lain melarikan diri. Hah! Ketika dia datang ke laut kekacauan lagi, Sumo melihat sekeliling, sedikit mengernyit, karena beberapa kali terakhir dia kembali, penatua ke-6 akan muncul untuk menyambutnya. Dan kali ini, pihak lain tidak terlihat. Apakah ada yang salah? Suara mendesing. Pada saat ini, dalam kekosongan kekacauan di luar negeri, sesosok datang dengan cepat, itu adalah tetua ke-6. Elder 6, siapa yang menyakitimu? Mungkinkah itu pria kuat di surga dan alam manusia? Sumo bertanya dengan bingung, karena wajah penatua 6 sedikit pucat, napasnya sedikit sia-sia, dan dia jelas menderita beberapa luka. Orang yang melarikan diri darimu di laut kekacauan terakhir kali. Penatua ke-6 datang ke Sumo dan berkata, pria itu melarikan diri ke Chaos Passage sebelumnya, tetapi dia kembali beberapa hari yang lalu. Orang ini belajar jalan kehancuran. Saya bukan lawannya dan terluka olehnya. Titik-petik 2. Dimana yang lainnya, Sumo bertanya dengan suara yang dalam. Itu harus kembali ke surga dan alam manusia, kamu tidak bisa melanjutkan. Penatua ke-6 berkata dengan sungguh-sungguh. Sumo terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan pria itu kembali ke surga dan alam manusia. Kemudian, surga dan alam manusia akan mengetahui berita kepergiannya dari kota ruang dan waktu, dan dia pasti akan dikepung dan ditekan. Sekarang, pasti tidak mungkin untuk melanjutkan, jika tidak maka akan terjebak. Tapi kemana harus pergi? Benua asli. Namun, di luar kota ruang dan waktu, ada beberapa pria kuat dari surga dan dunia manusia yang duduk di kota, dan sulit baginya untuk kembali. Bahkan jika dia bisa kembali, kali ini dia telah menghancurkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik alam dao di dunia besar. Ayo kembali ke benua Yuan Shi dulu. Sumo berkata dengan suara yang dalam, laut kekacauan tidak aman, dan dunia besar lainnya juga tidak aman. Hanya benua Yuan Shi yang merupakan tempat aman. Ya, penatua ke enam setuju. Segera, keduanya kembali ke Chaos Channel dan kembali ke benua Yuan Shi dengan sangat lancar. Namun, keduanya tidak pergi ke kota ruang dan waktu, tetapi terbang sepanjang jalan sampai mereka tiba di hutan pegunungan yang megah. Ini adalah pegunungan yang panjang, membentang ratusan ribu mil, seperti tulang punggung bumi, terangka tinggi, dan seperti naga yang tidak aktif, megah dan megah. Elder enam, saya mundur ke sini. Anda pergi ke benua Yuan Shi untuk mencari tahu siapa yang mahir di Avenue of Time. Sumo berkata kepada penatua enam. Apa maksudmu, orang yang melahap waktu kultivasi dao besar? Tanya tetua ke enam. Tidak, aku hanya butuh harta waktu yang bisa kubawa. Jika Anda bisa membelinya, itu akan sangat bagus. Sumo menggelengkan kepalanya, atau membeli harta karun serupa. Meskipun dia mahir dalam hukum waktu, levelnya terlalu rendah untuk sangat berguna. Oke, aku akan pergi memeriksanya. Penatua ke enam mengangguk. Saya akan mundur ke sini, dan saya akan segera kembali ketika saya menemukannya. Sumo mengangguk, lalu, setelah sedikit merenung, dia membalikkan telapak tangannya, dan sebuah tiang merah menyala muncul di telapak tangannya. Spar ini seukuran telur, dan seluruh tubuhnya berwarna merah tua. Begitu muncul, itu memancarkan atribut api yang menakjubkan. Ketiadaan. Tanpa Crystal of the Avenue of Light, Crystal of the Avenue of Flames ini akan diberikan kepadamu. Sumo berkata, penatua ke enam sangat, setia, dia secara alami tidak dapat memperlakukan pihak lain dengan buruk. Crystal jalan lebih berharga daripada harta apapun. Ledakan. Mata ke enam tetua itu langsung besar, dan mereka secara tidak sadar tenggelam dalam seteguk ludah. Crystal jalan berkali-kali lebih berharga daripada Crystal hukum. Jika dia diizinkan untuk memahaminya sendiri, bahkan jika itu membutuhkan 10 juta tahun, dia mungkin tidak dapat memahami Crystal Fire Avenue. Lakukan dengan baik, di masa depan, saya tidak berani mengatakan bahwa Anda akan menjadi yang kedua di dunia, tetapi itu tidak akan lebih buruk daripada Raja Alam Tianbei. Sumo berkata dengan suara yang dalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Penatua ke enam mengucapkan terima kasih lagi dan lagi, dan kemudian menghargai Crystal of Fire lau. Pergi. Kembalilah secepat mungkin. Sumo melambaikan tangannya. Ya. Penatua ke enam mengangguk, lalu berbalik untuk pergi. Dengan kerinduan tak terbatas di matanya, dia akan menjadi sosok tak tertandingi yang mengguncang benua Yuan Shi dan 3.000 dunia. Manfaat seperti ini, belum lagi menjalankan tugas, atau menjadi budak, dia tidak memiliki keluhan. Tentu saja, ini hanya untuk Sumo. Bagaimanapun, dia telah mengikuti Sumo begitu lama, dan dia telah lama melihat temperamen Sumo. Dia acu-ta'acu, sopan, tidak berpura-pura atau arogan, dan sangat mudah bergaul. Setelah Tetua Kenam pergi, Sumo mendarat di hutan dan mendarat di bawah pohon kuno. Dia akan memasuki harta ruang angkasa, menggunakan hukum waktu bahwa dia tidak terlalu kuat, dan mengintegrasikan kristal jalan untuk sangat meningkatkan kekuatannya. Mengapa pegunungan ini memiliki aura yang familiar? Sumo memandang hutan gunung, sedikit mengernyit, karena di pegunungan, dia memiliki rasa keakraban yang tak terlukiskan. Mengapa kamu merasa seperti ini? Sumo bertanya-tanya dalam hatinya. Dia belum pernah ke sini sebelumnya, jadi tidak mungkin dia merasa seperti ini. Dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, mata Sumo tiba-tiba bersinar terang. Naga! Sumo tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya penuh cahaya, dia akhirnya memikirkan mengapa dia merasa familiar. Sebab, di pegunungan ini terdapat nafas naga, meski sangat samar, tapi benar-benar ada. Terlebih lagi, nafas keluarga naga ini memiliki perasaan yang mirip dengan nafas keluarga naga di gurun, seolah-olah berasal dari nada yang sama. Set! Sumo segera terbang ke langit dan terbang hingga ketinggian ratusan mil, melihat sekeliling pegunungan besar yang panjangnya ratusan ribu mil. Naga! Pegunungan besar ini terlihat biasa pada pandangan pertama, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, itu jelas berbentuk naga, dengan naga batu besar tergeletak di tanah. Naga leluhur Honghuang! Dalam benak Sumo, dia memikirkan seorang senior di hutan belantara, leluhur klan naga, naga leluhur Honghuang! Tapi bagaimana situasinya sekarang? Pegunungan ini diubah oleh naga leluhur desolate besar. Apakah pihak lain sudah mati? Warriors promi sebab 2.919 banding 32 jenis. Melihat pegunungan besar berbentuk naga di depannya, Sumo terdiam sejenak, dan kemudian dia ingin menggali di bawah tanah. Dia ingin melihat apakah pegunungan ini sebenarnya adalah leluhur naga kuno, atau apakah itu diubah oleh mayat leluhur. Berteriak! Bumi benua Yuan Shi, meskipun gunung dan bebatuan sangat padat, tetapi mereka tidak dapat menghentikan Sumo saat ini, dia dengan cepat menyelam di bawah bumi. Ledakan Ketika dia menyelam ribuan kaki di bawah bebatuan, cahaya yang menyelaukan tiba-tiba meledak dari kedalaman bumi, dan itu sangat kuat sehingga langsung mengeluarkan Sumo yang tak berdaya. Ini adalah Sumo sedikit terkejut. Setelah Siaguang mengeluarkannya, dia segera menghilang, tetapi ini tampaknya adalah kekuatan formasi, dan itu tampaknya adalah kekuatan dao besar. Itu seharusnya kombinasi dari Sealet Avenue dan kekuatan formasi. Sumo berpikir sejenak dan sampai pada kesimpulan ini. Tapi apa yang terjadi di sini? Apa itu segel? Apakah itu naga leluhur? Sumo berpikir bahwa ada kemungkinan, dia tidak terburu-buru untuk mengintegrasikan kristal jalan, dan berencana untuk mengklarifikasi masalah ini terlebih dahulu. Memindai empat arah secara spiritual, dia menemukan sebuah bangunan ratusan ribu mil jauhnya, di dekat kaki gunung, yang tampaknya merupakan kota kecil, yang dihuni oleh puluhan ribu orang. Suara mendesing. Sumo terbang ke langit dan dengan cepat datang ke kota, di mana dia menemukan seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih, membungku. Orang tua ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat rendah, hanya di alam dewa palsu, dan membuka kedai teh kecil. Pada saat ini, tidak ada pelanggan di toko. Senior, apa nama gunung ini? Sumo meminta sepoci teh roh yang baik, dan sambil minum teh, dia bertanya pada lelaki tua yang berdiri di depannya. Tuan muda, pegunungan ini disebut Pegunungan Nilong, kata lelaki tua itu. Pegunungan Nilong, kenapa disebut nama ini? Sumo bertanya lagi. Dikatakan bahwa dahulu kala, seekor naga yang sangat kuat muncul di sini. Itu membunuh banyak orang dan menciptakan banyak hutang darah. Dewa Tau tertinggi Due mengambil tindakan untuk menyegel naga jahat ini dan menekannya. Setelah berada di sini, itu berubah menjadi Pegunungan ini. Kata lelaki tua itu perlahan. Kultivasi macam apa naga jahat ini yang benar-benar membiarkan Master Dao de Due mengambil tindakan? Sumo bertanya dengan heran. Budidaya naga yang dapat membiarkan Master Dao yang kuat mengambil tindakan benar-benar menghancurkan bumi. Pada saat yang sama, dia sudah memiliki delapan poin kepastian di dalam hatinya bahwa yang disebut naga jahat ini harus menjadi leluhur dari naga leluhur Desolate Besar, leluhur klan naga dari alam Desolate. Saya tidak tahu, sepertinya ada basis kultivasi dari alam Dao. Orang tua itu tahu segalanya, dia tidak bisa melihat basis kultivasi Sumo, dia hanya berpikir bahwa Sumo adalah tamu yang lewat. Alam Dao Besar. Ketika Sumo mendengar kata-kata itu, kilatan cahaya melintas di matanya. Naga leluhur alam liar benar-benar kuat, dan dia benar-benar berlatih di alam Dao. Terima kasih senior tua, Sumo sedikit melipat tangannya dan menawarkan beberapa batu asal. Orang tua itu tidak sopan, mengambil batu asal dan pergi. Sumo tidak tinggal di sini lagi. Setelah minum beberapa teguk teh roh, dia meninggalkan kedai teh dan kembali ke hutan pegunungan tempat dia sebelumnya. Ayo selamatkan kamu ketika aku memiliki kemampuan. Melihat pegunungan yang megah, Sumo menghela nafas. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak akan bisa membantu naga leluhur Honghuang keluar dari masalah, jadi ayo berlatih dulu. Segera, dia menemukan tempat tersembunyi dan memasuki harta ruang angkasa. Ini adalah harta ruang independen, ruangnya sangat luas, dengan gunung dan sungai, sungai dan sungai, itu bisa disebut dunia kecil. Sumo duduk di sungai besar dan mengeluarkan semua 31 kristal jalan. Jalan air, jalan es, jalan pedang, jalan yin, jalan guntur. Sumo memandang mereka satu persatu, jalan kristal ini, tidak mengherankan, adalah jalan biasa, dan tidak ada jalan kristal khusus. Apakah itu seorang seniman bela diri di alam penciptaan atau seniman bela diri di alam tao, kebanyakan dari mereka berlatih hukum biasa atau jalan biasa. Seperti Space Avenue, Time Avenue, Del, itu terlalu jarang. Namun, Sumo sudah sangat puas. Setelah 31 jalan digabungkan, kekuatannya pasti akan meningkat tajam. 31 kristal Avenue memancarkan kekuatan yang menakutkan, membuat dunia kecil ini bergetar, seolah-olah ruang tidak tahan. Wuss. Pada saat ini, sekelompok besar orang tiba-tiba menyapu dari kejauhan, dan kemudian berhenti pada jarak 100 meter di samping Sumo. Ada sebanyak 22 dari orang-orang ini, dan mereka adalah anak-anak dari Jihailan dan istana kerajaan Tianbei lainnya, dan 16 dari mereka adalah penjaga. Sumo, apa yang kamu inginkan? Seorang pria muda dengan wajah merah dan gigi putih bertanya dengan keras dan marah. Mereka semua mengetahui dari Jihailan bahwa mereka ditangkap oleh Sumo. Aku tidak ingin melakukan apapun. Sumo berkata tanpa melihat ke belakang. Orang-orang ini disegel olehnya untuk kultifasi mereka, tetapi mereka tidak menyegel tubuh mereka, sehingga mereka dapat bergerak bebas di sini. Sumo, aku tahu Jihau Bai telah menyinggungmu, tetapi kamu telah membunuhnya, tidak perlu marah pada kami, kan? Jihailan melirik jalan besar yang tak berujung di depan Sumo. Jing, kata-katanya tidak rendah hati atau sombong. Apakah kamu bisa bertahan hidup tergantung pada surga dan alam manusia? Sumo berkata dengan ringan, dia tidak berniat membunuh orang-orang ini, tetapi jika surga dan alam manusia bersamanya selamanya, maka dia tidak akan keberatan membunuh orang. Sumo, jika kamu menyinggung surga dan alam manusia, kamu pasti akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Seorang pemuda jangkung meledak marah dan berteriak. Tidak punya otak, Sumo bahkan tidak melihatnya. Dengan lambayan lengan bajunya, tubuh pemuda itu segera berubah menjadi kabut darah, dan dia mati total. Ini, semua orang terkejut dan mundur, tidak berani berbicara lagi. Bahkan jihailan, yang selalu tenang, pucat, tetapi sekarang mereka telah menjadi ikan di papan yang lengket. Itu sangat tergantung pada suasana hati Sumo. Jangan ganggu aku atau mati. Sumo meninggalkan kalimat dengan dingin, lalu mengabaikan orang-orang ini dan mulai menggabungkan kristal hukum. Apakah orang-orang ini melihatnya, itu sama sekali tidak masalah baginya. Melahap tiang berisi jalan air, Sumo menutup matanya dan mulai menyatu saat menggunakan hukum waktu. Di sisi lain, jihailan dan lebih dari 20 orang lainnya saling memandang setelah beberapa saat ketakutan. Apa yang dia lakukan? Apa itu tiang? Jalan yang begitu kuat? Harta apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekelompok orang menatap Sumo dan berdiskusi dengan suara rendah, karena tiang di depan Sumo memancarkan kekuatan Dao, yang benar-benar menakjubkan. Wajah cantik jihailan jelek, dan matanya tertuju pada Sumo. Dia tidak berharap Sumo membiarkan mereka keluar, tetapi hanya berharap ayah dan kakeknya dapat menemukan Sumo sesegera mungkin, dan kemudian menyelamatkan mereka. Waktu berlalu, dan setelah waktu yang lama, Sumo membuka matanya, memancarkan kekuatan jalan air, dan kemudian mulai melahap kristal jalan kedua, jalan guntur. Ini, dia menelan tiang yang berisi jalan air sebelumnya, dan sekarang dia mahir dalam jalan air. Orang-orang dari istana alam Tianbei tercengang. Sebelumnya, Sumo tidak memiliki kekuatan jalan air, tetapi setelah menelan spar yang berisi jalan air, dia memancarkan kekuatan jalan air. Apa artinya ini? Jelaskan bahwa spar memberikan kekuatan Water Avenue Sumo. Semua orang di istana alam Tianbei tercengang, begitu, mereka tidak begitu percaya, bagaimana bisa seteguk seperti itu menjadi gemuk. Namun, segera, mereka benar-benar terkejut. Karena, setelah waktu yang lama, Sumo memancarkan kekuatan Thunder Avenue, dan kemudian menelan spar ketiga. Keempat, Kelima, Kenam, Ji Hailan dan yang lainnya semua tercengang, karena setiap kali Sumo menelan spar, dia menguasai semacam kekuatan Dao, yang membuat mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Saudari Hailan, apakah ini benar? Dia menelan tiang dan menguasai kekuatan Dao yang terkandung di dalamnya. Seorang pria yang lebih mudah bertanya pada Ji Hailan dengan suara rendah dengan ekspresi bingung. Aku tidak tahu, Ji Hailan menggelengkan kepalanya tanpa sadar, merasa pikirannya kosong. Jika demikian, dengan kristal yang cukup, Sumo tidak akan terkalahkan. Saudari Hailan, apakah Anda tahu spar macam apa ini? Seseorang bertanya. Aku tidak tahu. Ji Hailan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ji Hailan dan 21 orang lainnya menatap Sumo tanpa bergerak. Beberapa jam berlalu sebelum Sumo menelan semua kristal. Halo? Sumo membuka matanya, cahaya di matanya menyilaukan, dan dia telah berhasil menggabungkan semua 31 kristal jalan. Sekarang, termasuk jalan terang, dia telah menguasai kekuatan 32 jalan. Dengan kekuatanku saat ini, itu sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik ekstrim di alam Dao secara instan. Diperkirakan bahwa saya mungkin memiliki kekuatan untuk melawan pembangkit tenaga listrik ekstrim Dao Rilem. Sumo berpikir dalam hati. Janji prajurit BAP 2920, tak berperasaan. Dengan kekuatan 32 jalan, kekuatan Sumo telah meroket. Namun, jalan ini tak terduga dan jauh dari sebanding dengan hukum asli. Butuh waktu lama baginya untuk menyadari kekuatan terkuat dari setiap jalan. Menurut perkiraannya, dibutuhkan setidaknya 3 hingga 500 tahun untuk memahami setiap jenis Dao, dan dibutuhkan lebih dari 10 ribu tahun untuk memahami kekuatan lebih dari 30 Dao sebelum dapat diintegrasikan sepenuhnya. Waktu ini sudah sangat lama, tetapi sebenarnya sangat cepat. Seorang seniman bela diri yang normal akan memahami cara yang hebat, dan bahkan karakter yang paling menantang akan membutuhkan puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama. Mengabaikan Cihailan dan yang lainnya, Sumo menutup matanya dan menyadari salah satu jalan. Dia menggunakan hukum waktu untuk mengubah aliran waktu di ruang ini. Dia akan punya banyak waktu sebelum penatua ke-6 kembali. Cihailan dan yang lainnya tidak berani mengganggu Sumo, dan duduk di tanah tidak jauh. Waktu berlalu, lebih dari 2 tahun berlalu dengan cepat. Pada hari ini, ekspresi Sumo berubah, dan dia merasakan bahwa tetua ke-6 telah kembali. Jadi, dia mengakhiri pencerahannya dan meninggalkan harta ruang angkasa. Saudari Hailan, apakah kita masih memiliki harapan untuk melarikan diri? Melihat Sumo pergi, seorang pemuda dari Istana Alam Tianbei bertanya pada Ji Hailan. Yang terakhir adalah yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka, dan dianggap sebagai tulang punggung mereka. Aku tidak tahu, Ji Hailan menggelengkan kepalanya sedikit. Sebelumnya, dia mungkin mengira mereka bisa bebas, karena-karena Sumo tidak membunuh mereka, dia tidak akan membunuh mereka dengan mudah. Bagaimanapun, surga dan alam manusia sangat kuat, dan kakek mereka Jitain pasti akan menyelamatkan mereka. Tapi, sekarang dia tidak bisa memastikan. Sumo adalah eksistensi yang tak terlukiskan. Apa itu spar? Tampaknya setelah Sumo menelan tiang itu, dia mendapatkan kekuatan dao besar. Apakah ini layak? Lebih dari 30 jenis kekuatan dao, seberapa mengerikan ini? Kultifasi Sumo sebenarnya telah mencapai alam dao. Jika basis kultifasi Sumo lebih ditingkatkan, saya khawatir dia akan mampu bersaing dengan pembangkit tenaga listrik dao rilem. Dan, apakah Sumo masih memiliki spar semacam itu? Ji Hailan tidak bisa membayangkan itu sebelumnya, dia hanya berpikir bahwa Sumo adalah karakter yang sangat kuat, tetapi sekarang tampaknya semua orang meremehkan Sumo. Saya khawatir di masa depan, orang ini dapat mengguncang pola seluruh benua Yuan Shi. Sumo kembali ke hutan dan melihat spektrum enam tetua. Bagaimana itu? Sumo berkata langsung ke intinya. Itu tidak berjalan dengan baik. Penatua ke enam menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bermartabat dan melanjutkan, saya pergi ke tiga senzu dan mencari lusinan kota besar, tetapi saya tidak menemukan harta waktu tingkat lanjut, hanya harta waktu biasa, laju aliran waktu. Tidak lebih dari lima kali. Lima kali tidak berguna. Sumo berkata, hukum waktunya sendiri, ketika digunakan dalam harta ruangnya sendiri, dapat mempercepat aliran waktu lebih dari sepuluh kali. Apakah Anda menemukan seseorang yang mahir dalam Avenue of Time? Sumo bertanya. Ya. Penatua ke enam menganggup dan melanjutkan, di benua Yuan Shi, ada beberapa orang yang mahir dalam hukum waktu, tetapi hanya ada delapan belas orang yang dapat mengolah hukum waktu ke tingkat Dao, kecuali mereka Dao. Master. Delapan belas orang ini hampir semuanya adalah milik negara adidaya tingkat Taoist, dan satu-satunya yang bukan milik kekuatan itu, hanya ada satu, dan itu adalah Tuan Muda Lohua. Petik 2. Tuan Muda Lohua. Sumo tercengang mendengar itu, Tuan Muda Lohua sebenarnya mahir dalam Avenue of Time. Sumo cukup penasaran dengan orang ini. Pihak lain ada di benua Yuan Shi, dan dia benar-benar mengenalnya dengan sangat rincin. Jalan waktu Tuan Muda Lohua sangat tinggi, tetapi tidak diketahui sejauh mana itu telah dicapai. Kata Penatua ke-6. Di mana Tuan Lohua? Mari kita temukan dia. Sumo bertanya. Tuan Muda Lohua, tinggal di Gunung Luofeng di Kianli Sensu. Aku tahu perkiraan lokasinya. Kata Penatua ke-6. Ayo pergi. Sumo menganggup, dan segera, dia dan Tetua ke-6 segera berangkat ke Gunung Luofeng. Namun, rupanya kali ini, Sumo tidak berjalan dengan baik. Dia dan Tetua ke-6 baru saja terbang puluhan ribu mil, dan tiba-tiba, dari segala arah, aura kuat datang dari segala arah, dan mereka dengan cepat mengelilinginya. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Tetua ke-6 berubah. Penatua ke-6, kamu harus mengambil harta ruang angkasa terlebih dahulu. Sumo berhenti dan ekspresinya menjadi serius. Ada beberapa prajurit kuat yang datang dari beberapa arah di sekitarnya. Dia sudah tahu siapa itu. Sumo. Penatua ke-6 ingin bertanya lagi, tetapi Sumo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya, dan menempatkan Penatua ke-6 yang tidak melawan ke dalam harta ruang angkasa. Meskipun kekuatan Tetua ke-6 tidak lemah, jelas tidak cukup untuk melihat di depan kelompok pembangkit tenaga listrik ini. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa pihak lain akan menderita, jadi dia akan melindungi pihak lain terlebih dahulu. Ledakan. Ruang meledak, dan tanah bergetar, seolah-olah binatang buas yang menakutkan mendekat. Sumo tidak bergerak seperti gunung, dia tidak melarikan diri, karena dia tidak bisa melarikan diri sama sekali, tetapi dia tidak takut, hanya bertanya-tanya bagaimana orang-orang ini menemukannya begitu cepat. Dalam satu tarikan napas, saya melihat empat orang yang sangat kuat dari empat arah dari selatan, timur, dan barat laut, seperti dunia yang mempesona, datang kilat, dan mengelilingi Sumo di tengah. Keempatnya adalah empat orang tua, empat raja alam surga dan alam manusia. Sumo, kamu tidak bisa pergi. Jitao berkata dengan wajah membunuh, sementara empat raja kerajaan lainnya menatap Sumo dengan dingin. Wajah Sumo tanpa ekspresi, dia memegang tangan yang besar, dan dengan pikiran, seorang pria parubaya muncul di tangannya. Ah! Dengan teriakan, prajurit parubaya itu segera berubah menjadi awan darah. Anda, melihat ini? Mata Ji Yu tiba-tiba berkilat marah. Orang yang baru saja meninggal secara tragis adalah dewa istana Tianbei-nya, yang mengawal Ji Haobai dan Ji terakhir kali. Salah satu penjaga Laut Biru. Ji Tain tidak menyangka Sumo akan begitu mendominasi. Dia akan membunuh orang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sumo, sekarang kamu tidak punya jalan keluar, beraninya kamu membunuh seseorang. Seorang lelaki tua kurus berteriak dengan marah, suaranya bergetar ke segala arah. Suara orang ini sangat jahat, dan ketika dia mendengarnya, Sumo merasa seperti dia ingin tertidur. Jika kalian berani bertindak gegabuh lagi, Ji Hailan dan yang lainnya semua akan mati. Sumo segera menggigit ujung lidahnya, membuat dirinya sangat terjaga berteriak keras. Berkat semangatnya yang sangat kuat, jika tidak, dia mungkin benar-benar kehilangan akal sehatnya dalam sekejap. Ji Tain mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada tiga lainnya untuk tidak bertindak gegabuh. Sebelum mereka benar-benar yakin, mereka tidak bisa melakukan gerakan gegabuh. Menurut kata-kata Kexing yang bermarga Guo, kekuatan tempur Sumo sudah lebih kuat dari seorang seniman bela diri di alam Tao. Sumo, aku ingin melihat Hailan dan yang lainnya, apakah mereka utuh? Ji Tao berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, mereka semua baik-baik saja. Sumo berkata dengan keras, dia tidak akan sebodoh itu sehingga Jianji Hailan dan yang lainnya membiarkan mereka pergi. Tuan Istana Wang Tian meninggal, hanya ketika Yang Mulia Tuan Ming Hao dibebaskan, dia akan ditangkap. Dia dan tetua ke-enam membunuhnya. Apa yang Anda katakan tidak berdasar, apa yang Anda lihat adalah percaya. Ji Tao berkata dengan dingin. Ya, Sumo merenung sejenak, lalu mengangguk. Ji Tain dan tiga raja kerajaan lainnya mendengar kata-kata itu, dan ekspresi mereka sedikit bergerak. Selama Ji Hailan dan yang lainnya keluar, mereka akan mencari peluang untuk memberi Sumo pukulan mematikan. Dengan empat pembangkit tenaga listrik tingkat Dao mereka, tidak peduli seberapa kuat Sumo, tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup. Namun, saat berikutnya, Ji Tao dan yang lainnya tercengang, hanya untuk melihat Sumo memegang tangan yang besar, dan seorang penjaga setengah bayam muncul di tangannya lagi. Begitu penjaga paru bayam itu muncul, tubuhnya langsung hancur dan berubah menjadi kabut darah. Apakah kamu masih ingin melihatnya? Jika saya membunuh satu, saya mungkin bukan penjaga lain kali. Ekspresi Sumo sangat acu-ta'acu, seolah-olah dia tidak memiliki emosi sedikitpun, dan dia sangat tegas dalam membunuh. Tidak mungkin, di hadapan empat pembangkit tenaga listrik dari alam Dao, tidak mungkin untuk menekan keempatnya tanpa cara yang ekstrim. Ni obstruksi, Ji Tao meledak menjadi marah, dan api hampir menyembur dari matanya. Sekarang, bisakah kita bicara baik-baik? Sumo melihat sekeliling pada Ji Tao dan keempatnya. Hanya dengan sepenuhnya menekan keempatnya, ada peluang untuk bernegosiasi.